Tantangan Putaran Kedua Berakhir Dengan Cepat Kekejaman Ujian Gerbang Surga Ketujuh Yuan Tiamong secara bertahap terungkap. Dalam putaran tantangan ini, meskipun 10 ringmaster yang menduduki peringkat 10 besar semuanya berhasil melewati tantangan tersebut, mereka semua menerima dampak yang kuat. Luo Xing Tian, Tian Bao, dan Xi Feng semuanya terluka. Semua orang, kecuali Diyuan dan Fansu, juga sangat kelelahan. Diyuan masih belum tertantang oleh siapapun. Pada akhirnya, si jenius yang disebutkan namanya pun menyerah atas kemauannya sendiri, mengaku kalah. Ini adalah pertama kalinya seseorang menantang Fansu. Namun, karena bau buah guntur kotor surga, sang penantang sangat terpengaruh. Pada akhirnya, dia harus mencubit hidungnya dan mengaku kalah. Fansu tertawa bangga, Su Feng, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Selama aku bisa masuk 10 besar dan memasuki dojo alam surgawi Yuan Tianong, sedikit bau busuk bukanlah apa-apa. Su Feng juga agak tidak berdaya. Dia tidak menyangka akan benar-benar menembak kakinya sendiri kali ini. Dia salah perhitungan. Su Xin, kamu baik-baik saja. Melihat wajah Su Xin pucat dan napasnya sedikit kacau setelah tantangan pertama, Su Feng tidak bisa tidak khawatir. Su Xin telah terluka oleh Diyuan pada pertempuran sebelumnya. Dia belum pulih ke kondisi normalnya dalam waktu singkat. Setelah dua pertarungan sengit berturut-turut, dia sudah sedikit kelelahan. Tidak apa-apa, jawab Su Xin. Tidak masalah meskipun aku tersingkir dari 10 besar. Selama kamu bisa masuk 10 besar, aku akan aman di klan kuno Divine Phoenix. Su Feng mengangguk saat ekspresi tegas muncul di matanya. Aturan kompetisi 10 besar sangat menguntungkan Su Feng. Setidaknya dia tidak harus bertarung dengan ahli top seperti Diyuan dan Yiloyang. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Su Feng untuk masuk 10 besar. Meski tingkat kesulitannya diturunkan, itu bukanlah hal yang pasti. Dia telah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, dan semua lawannya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya dari seluruh alam semesta. Jika dia ceroboh, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Karena kesempatan untuk mengubah nasib ada di depan saya, saya harus memperjuangkannya sampai akhir. Su Feng menyegel permukaan tubuhnya. Tidak ada hal aneh yang bisa dilihat dari luar, tetapi serangkaian gerakan yang menghancurkan bumi terjadi di dalam tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya telah berubah menjadi air darah, dan ia melahap kristal darah dan manik-manik esensi kekacauan dengan liar. Vitalitas dan energi darah di tubuhnya menderu dan melonjak. Setelah menyatu dengan keoski, energi di tubuhnya pulih dengan cepat. Putaran ketiga dimulai sekarang. Setelah pengumuman Kaisar Unidao, persaingan untuk 10 besar memasuki babak ketiga. Kali ini, para jenius di Altar Mantra di bawah jelas lebih antusias dan bersemangat untuk menantang. Alasannya sangat sederhana. Pada saat ini, ada beberapa orang jenius di platform di atas yang jelas-jelas menurut. Jika dia tidak bergerak sekarang, semuanya sudah terlambat. Fansu diam-diam mengirimkan pesan kepada salah satu jenius, Di Ye Wang, jika kamu tidak bergerak sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tuan Fansu, jangan lupakan metode pemurnian tubuh dewa kuno yang Anda janjikan. Si jenius memandang Fansu. Selama kamu mengalahkan Su Fang, metode pemurnian tubuh dewa kuno di pavilion kitab suci klanku pasti akan menjadi milikmu. Setelah menerima penegasan Fansu, jenius bernama Di Ye Wang mengangguk dan setuju. Saat dia hendak menantang Su Fang, seorang jenius lainnya terbang keluar. Aku, Geng Zhao, menantang Luo Singtian. Seorang jenius dari dunia dewa kuno mendarat langsung di platform Luo Singtian. Kekuatan Luo Singtian luar biasa, dan dia mengembangkan Dao Bintang. Dia menampilkan terji tak tertandingi yang disebut Stellar Transformation, yang melepaskan Stellar Energy dalam jumlah yang mencengangkan. Jenius yang menantangnya bernama Geng Zhao. Kultivasinya sedikit lebih rendah daripada Luo Singtian, tapi dia jelas sudah siap. Dia menampilkan doppelganger grid Dao terji, dan pada akhirnya, memaksa Luo Singtian menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Dirangsang oleh kesuksesan Geng Zhao, para jenius di bawah ini menjadi semakin antusias. Ketika Kaisar Unidao mengumumkan dimulainya tantangan, Di Ye Wang berteriak keras, saya, Di Ye Wang, tantang Su Fang. Kemudian, Di Ye Wang maju selangkah dan langsung menuju platform Su Fang. Su Fang mengamati tubuhnya dengan kekuatan alam kesempurnaan agung, dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Pemuda bernama Di Ye Wang ini sebenarnya adalah seorang penggarap perbaikan fisik. Kidarahnya tidak terbatas, dan tubuh ilahinya sangat kuat. Penggarap penyempurnaan fisik adalah kultifator pertapa umat manusia. Mereka tidak fokus pada seni Dao, melainkan mengejar puncak tubuh fisik mereka, dan akhirnya, mereka mengembangkan tubuh fisik yang sempurna. Penggarap pemurnian fisik semacam ini hampir punah di dunia kecil dan dunia besar. Siapa sangka mereka masih ada di segudang dunia? Su Fang berpikir bahkan fisik alam kesempurnaannya yang hebat sedikit lebih rendah daripada orang ini. Dunia segudang memang dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan orang-orang jenius ada di mana-mana. Saat formasi susunan di platform diaktifkan, keduanya memasuki dunia yang berbeda. Di Ye Wang seperti binatang buas, dan dia langsung menerkam ke arah Su Fang. Meskipun penggarap pemurnian fisik tidak fokus pada seni Dao, tubuh fisik mereka sebenarnya adalah jenis Dao, Dao tubuh fisik. Pada saat ini, Di Ye Wang melepaskan kekuatan tubuh fisiknya, dan mengeksekusi teknik tinju dan kakinya. Setiap gerakannya mengandung hukum Dao surgawi, dan kekuatannya tak tertandingi. Hal ini menyebabkan gelombang getaran mirip tsunami. Semakin jauh kita melangkah, akan semakin sulit. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak bisa berlarut-larut. Kita harus segera mengakhirinya. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, Negara Bagian Natal Su Fang tidak ragu-ragu mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Pintu Pagoda 6 Jalan Suan Huang semuanya terbuka, dan aura ilahi segera memasuki tubuh dan esensi ilahi Su Fang. Para ahli dan goblin besar di dalam harta karun ajaib Natal juga memasuki mode pertempuran, dan mereka menuangkan kekuatan sihir, esensi ilahi, dan energi iblis mereka ke dalam Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Setelah perpaduan aura ilahi harta karun ajaib Natal, aura itu meledak ke dalam tubuh Su Fang. Su Fang merasa kualitas Pagoda 6 Jalan Suan Huang tidak lagi setara dengan kekuatannya. Hal ini terutama karena budidayanya meningkat terlalu cepat, dan ratusan ribu ahli serta goblin besar di bawahnya telah berkultivasi di sembilan domain langit kubah hijau. Mereka telah mengumpulkan banyak hal, dan peningkatannya juga sangat mengejutkan. Sudah ada lebih dari 20 pakar hierar. Sepertinya dia harus segera menggabungkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang dengan harta karun ajaib Natalnya. Jika tidak, harta karun ajaib Natal miliknya akan kehilangan kegunaannya di masa depan. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan penggarap perbaikan fisik. Tidak peduli seberapa kuat Die Wang, dia hanyalah satu orang. Bagaimana dia bisa melawan seratus ribu ahli dan big goblin pada saat yang bersamaan? Ledakan Die Wang yang menyerang Su Fang dengan sikap mengancam merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan gunung, dan dia langsung terlempar ke udara. Banyak retakan muncul di tubuhnya saat darah muncrat, dan tulang-tulang di tubuhnya hancur. Bahkan organ dalam dan meridiannya hancur dan patah. Tubuh ilahi dewa sejati sangat kuat. Tubuh seorang penggarap penyempurnaan fisik setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada dewa sejati biasa. Namun, Die Wang benar-benar kehilangan kemampuan bertarung setelah menderita luka berat. Su Fang memenangkan tiga ronde berturut-turut. Hanya Dao Emperor yang melirik Su Fang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengumumkan hasil tantangannya. Dia juga bisa melihat bahwa Su Fang telah meminjam kekuatan para ahli di tubuhnya. Itu melanggar aturan, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Jelas sekali bahwa dia bias terhadap Su Fang. Namun, dia memandang Su Fang dengan tatapan peringatan. Su Fang mengalahkan Die Wang dengan cara yang mendominasi. Para jenius di altar mantra di bawah semuanya terkejut. Beberapa jenius yang dihasut oleh Fan Su untuk menantang Su Fang di babak selanjutnya mulai ragu-ragu. Tantangan berlanjut dengan tertib. Di babak ketiga, juara lainnya dikalahkan, dan itu adalah juara peringkat terakhir, Feng Xi. Meskipun Win True Bodinya tangguh, dia bertemu dengan seorang jenius yang berkultivasi di Spatial Grandao, dan dia benar-benar dilawan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain kalah. Juara lainnya juga mendapat tantangan berat. Meskipun Tian Bao dan Suan Xin berhasil melewati tantangan tersebut, mereka semua kelelahan. Orang yang memiliki waktu paling mudah, selain Di Yuan, adalah Dewi Luo. Kali ini, Di Yuan akhirnya mendapat tantangan. Namun, penantangnya bahkan tidak bertahan selama 20 nafas sebelum dia dikalahkan oleh Di Yuan. Dewi Luo juga dengan mudah mengalahkan para penantangnya, membuat semua orang merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Fan Su juga menerima tantangan. Seorang jenius mengambil risiko pingsan karena bau busuk dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fan Su. Meskipun pada akhirnya dia dikalahkan, Fan Su sangat kelelahan. Tantangan-tantangan berikutnya menjadi lebih berat. Mereka bahkan bisa disebut kejam. Suan Xin adalah orang pertama yang menerima tantangan. Ujung-ujungnya karena kelelahan, ia tak punya pilihan selain mengaku kalah dan merelakan posisinya sebagai juara. Su Fang, semuanya terserah padamu. Ekspresi Suan Xin tenang. Seseorang tidak bisa melihat kekecewaan apapun setelah kalah. Dia awalnya tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Tujuannya berbeda dari yang lain. Tujuan terbesarnya adalah untuk selalu bisa mengikuti jejak Su Fang dan tidak ketinggalan terlalu jauh oleh Su Fang. Dalam kompetisi yang mempertemukan para jenius terbaik dari seluruh alam semesta, ia mampu masuk seratus besar. Ini cukup membuatnya merasa bangga. Ketika dia berada di dunia luar, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Satu-satunya hal yang membuat Suan Xin sedikit menyesal adalah Dewi Luo masih berada di sepuluh besar. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman di alam ilahi Pan Heng, meskipun tidak ada penghalang di antara mereka sekarang, dia tetaplah seorang wanita. Tentu saja dia tidak mau kalah dengan wanita lain. Istirahatlah. Perhatikan bagaimana aku bertarung untukmu. Su Fang mengirim pesan ke Suan Xin dengan cara yang sangat mendominasi. Berikutnya adalah tantangan Tian Bao. Pada akhirnya, dia disakiti oleh sang penantang dan mundur dari sepuluh besar. Bahkan setengah dari sepuluh tantangan belum selesai. Dari sepuluh juara awal, hanya tersisa di Yuan, Su Fang, Dewi Luo, Yiloyang, dan Fan Su. Yang lainnya semuanya tersingkir. Kekejaman persaingan terlihat jelas. Putaran Fan Su juga tidak mudah. Jika bukan karena tubuhnya berbau busuk dan menyulitkan lawannya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti sudah tersingkir dari sepuluh besar. Saat Su Fang mengalahkan Die Wang dengan cara yang mendominasi di babak sebelumnya, hal itu mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang naik untuk menantangnya. Pada akhirnya, Su Fang secara acak memilih seorang jenius yang tingkat kultifasinya hanya berada di surga keempat dewa tertinggi. Selama kompetisi, Su Fang berusaha sekuat tenaga untuk menghemat energinya. Dia menggunakan senjata sucinya untuk menghadapi lawannya dengan mudah. Setelah menghabiskan tiga hari, lawannya hampir kelelahan dan tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Saat Yiloyang menerima tantangan tersebut, dia justru berinisiatif untuk menyerah dan membiarkan orang lain menjadi juaranya. Hal ini mengejutkan semua orang. Su Fang, aku ingin bertarung denganmu. Sayangnya, aku dibatasi oleh peraturan dan tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan. Di babak selanjutnya, Tuan Muda ini akan menantang Anda sebagai penantang dan merebut kembali posisi Anda saat ini. 2182 Yiloyang, kamu benar-benar jahat. Su Fang segera memahami niat jahat Yiloyang. Dia menatap Yiloyang dengan tatapan mematikan di matanya. Menurut aturan, Su Fang berhasil bertahan di sepuluh besar selama dia memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut dan memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiangong untuk berkultivasi. Dengan cara ini, itu setara dengan menghindari pertarungan dengan ahli top. Yiloyang sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertarung dengannya. Saat ini, Yiloyang dengan sengaja mengaku kalah. Dia berubah dari juara menjadi penantang dan memiliki kualifikasi untuk menantang Su Fang. Dia menggunakan metode ini untuk menantang Su Fang. Jelas sekali dia sengaja mengincar Su Fang. Selama dia mengalahkan Su Fang, dia akan sepenuhnya memutuskan masa depan Su Fang. Dalam hal kultivasi, Yiloyang berada di puncak surga ke-9 Dewa tertinggi, tiga tingkat lebih tinggi dari Su Fang. Meskipun Yiloyang juga lian zan memenangkan empat pertandingan seperti Su Fang, dia tidak menghadapi lawan yang kuat dan tidak menghabiskan terlalu banyak kultivasinya. Hasil pertarungan keduanya pun tidak sulit ditebak. Sekalipun Su Fang bisa menang, itu tidak akan semudah itu. Dia masih harus menghadapi lima pertarungan sengit lagi dan akan sangat sulit untuk mencapai akhir. Aneh, aku tidak punya dendam dengan Yiloyang sebelumnya. Kenapa dia terus mengincarku? Su Fang sangat terkejut. Yiloyang berasal dari dunia Dewa Kuno dan tidak pernah berinteraksi dengan Su Fang sebelumnya. Yiloyang mengincar Su Fang saat dia muncul. Bahkan jika dia tidak menyukai Su Fang dan membiarkan Su Fang memenangkan 3000 poin prestasi, itu hanyalah perselisihan perasaan pribadi. Tidak ada seorang pun yang menentang masa depan mereka sendiri. Pada saat paling kritis dalam ujian masuk istana, dia menyerahkan empat kemenangan untuk menantang Su Fang. Jika bukan karena kebencian yang mendalam, dia pasti tidak akan melakukan ini. Tidak hanya Su Fang yang bingung, para jenius lainnya juga terkejut dan bingung dengan tindakan Yiloyang. Namun, hanya Kaisar Daoyang sepertinya menyadari sesuatu dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya yang dalam. Setelah di Yuan dengan mudah mengalahkan penantang yang ditunjuk, tirai babak tantangan baru dibuka sekali lagi. Astaga, astaga! Tak satu pun dari para jenius yang mengeluarkan tantangan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Yiloyang. Yiloyang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, dia muncul di platform tempat Su Fang berada. Lalu dia berteriak kepada hanya Kaisar Daoyang, Yiloyang menantang Su Fang. Hanya Kaisar Daoyang berkata dengan anggun. Matai mata 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 dan dia mata 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 mata. Muridmu mengembangkan Daoyang panahan. Sekali saya bergerak, akan sangat sulit bagi saya untuk mengendalikannya. Saya khawatir saya akan membunuh Su Fang secara tidak sengaja. Hanya Kaisar Daoyang terkejut sesaat sebelum menjawab, selama itu bukan pembunuhan yang disengaja. Semuanya sesuai aturan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Yiloyang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih pada Su Fang. Setelah itu, dia mencibir sambil menatap Su Fang. Tidak hanya tatapannya yang tajam, tapi juga dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Dan diaktifkan. Itu. Keduanya muncul di dunia yang diciptakan oleh kemampuan dan formasi ilahi tertinggi. Mereka terpisah ribuan mil dan saling memandang dari jauh. Su Fang, tahukah kamu kenapa aku berusaha keras membunuhmu? Yiloyang berteriak dengan dingin dari jauh. Su Fang terkekeh. Saya sedikit bingung. Tolong dengarkan. Saya dari klan Yikuno. Saya yakin Anda tahu tentang dewa leluhur klan saya, Dewa Yi Agung. Legenda. Ketika kehidupan lahir di alam semesta, ada sepuluh matahari ilahi di langit. Mereka muncul di lembah arus bergegas dan tinggal di pohon Fusang. Kemudian, Dewa Yi Agung menembak jatuh sembilan matahari dewa dengan keterampilan memanahnya yang tertinggi, hanya menyisakan satu matahari yang tergantung di langit. Grit Yi yang legendaris adalah dewa leluhur klan Yi. Tapi, apa hubungan antara Dewa Yi Agung dan Su Fang? Yiloyang berkata perlahan, saya dapat merasakan aura yang sangat tidak nyaman dari Anda. Aura ini terkait dengan metode kultivasi yang Anda kembangkan, dan aura ini mendesak saya untuk membunuh Anda dari dunia gaib. Jadi ini terkait dengan transformasi sembilan matahari yang saya kembangkan. Mungkinkah transformasi sembilan matahari memiliki permusuhan dengan klan Yi? Su Fang sedikit mengerti, tapi dia semakin bingung. Su Fang tidak mau repot-repot memikirkan semua ini. Dia hanya perlu tahu bahwa Yiloyang ingin membunuhnya. Kamu ingin membunuhku demi takdir yang halus. Tatapan Su Fang menjadi sangat dingin dan tajam. Yiloyang tertawa dingin dan malu. Ada banyak manfaat membunuhmu. Misalnya, aku bisa menyimpan setidaknya 3000 poin prestasi dan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Sanskerta dan Yin. Su Fang, berikan aku hidupmu. Ekspresi Yiloyang langsung menjadi sedingin es, dan matanya memancarkan cahaya ilahi yang tajam dan ganas seperti anak panah yang tajam. Mata terbakar surga. Dalam sekejap. Mata Su Fang memancarkan aura menyala-nyala yang berubah menjadi api mengejutkan yang bertabrakan dengan tatapan Yiloyang. Merasa. Mendesis. Setelah serangkaian ledakan, api menyembur keluar, dan anak panah yang hancur ditembakkan ke segala arah sambil mengeluarkan suara lolongan yang tajam dan memekakkan telinga. Dalam sekejap mata. Sosok Yiloyang terbang mundur, dan dia dengan cepat memisahkan jarak antara dia dan Su Fang. Desir. 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 Su Fang mengeksekusi flaming cloud wings untuk menghindari anak panah. Tanpa diduga, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari belakangnya, muncul diam-diam, dan dengan keras mengenai punggung Su Fang. Untungnya, armor naga leluhur melepaskan pertahanan yang kuat tepat waktu dan memblokir sebagian besar kekuatan panah. Namun, untayan kekuatan tajam yang tiada taraf masih menembus pertahanan armor naga leluhur dan mengebor ke dalam tubuh Su Fang. Kekuatan panah meledak di tubuh Su Fang dan berubah menjadi untayan energi tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan daging, darah, tulang, dan meridian Su Fang. Ia bahkan mengebor ke dalam kediaman ilahi Su Fang. Bisa. Su Fang mengeluarkan seteguk ki darah. Rasa sakit yang luar biasa dari tubuh ilahinya yang terkoyak membuat seluruh tubuh Su Fang gemetar. Wajahnya menjadi pucat, dan butiran keringat terus mengalir di wajahnya. Dia mengaktifkan ki darah kehidupan di tubuhnya, dan ki darah itu melonjak seperti naga ilahi di tubuhnya, dengan cepat memulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi oleh kekuatan panah. Jika bukan karena tubuhnya yang sempurna dan kemampuan pemulihannya yang menakjubkan, panah ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Teknik memanah yang mengerikan. Aku harus menutup jarak dengannya. Kalau tidak, aku hanya bisa menerima pukulan secara pasif tanpa bisa melawan. Su Fang mengungkapkan ekspresi terkejut. Api membakar seluruh tubuhnya, dan dia segera berubah menjadi awan menyala yang menyapu langit dan menyapu ke arah Yiloyang. Kekuatan ilahi api tidak buruk, tapi bahkan matahari ilahi pun bisa ditembak jatuh dengan teknik memanah rasku yang tiada taraf, apalagi hanya kekuatan ilahi api. Yiloyang mencibir dengan dominan. Dalam sekejap mata, dia menembakkan selusin anak panah lagi. Anak panah itu meledak dalam api yang telah diubah oleh Su Fang dan dengan cepat dibakar oleh nyala api. Namun, kekuatan panah yang tajam dan mendominasi membuat awan api ilusi meredup. Awan menyala bergolak dan menutupi langit saat menutupi Yiloyang. Namun, tubuh Yiloyang berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya bergerak seperti anak panah, langsung bergerak ribuan mil jauhnya. Ci! Siapa? Siapa? Hujan anak panah lagi merobek awan yang menyala-nyala dan memaksa Su Fang kembali ke kondisi fisiknya. Setelah konsumsi terus-menerus, kidarah dan energi Su Fang tidak ringan. Hampir seperlimanya hilang. Kekuatan dao panahan sangat menakutkan. Suara puas Yiloyang terdengar dari jauh. Su Fang, kamu punya dua pilihan saat ini. Kamu bisa mengakui kekalahan dengan patuh dan mempertahankan hidupmu. Kamu bisa mempertahankan hidupmu, atau kamu bisa ditembak mati olehku. Saat berikutnya. Weng! Weng! Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Garis-garis kekuatan yang tajam dan ganas menyelimuti dunia, membentuk dunia Arrointen. Kemudian, banyak panah ilusi memadat dan terbentuk. Seolah-olah puluhan ribu anak panah telah ditembakkan ke Su Fang pada saat yang bersamaan. Mereka akan mencabik-cabik Su Fang dalam sekejap. Kekuatan ilahi dari Samsara. Dao waktu yang hebat, panah waktu. Su Fang pertama kali menggunakan pedang Samsara dunia bawah, meletus dengan kekuatan ilahi Samsara dan menyebabkan anak panah berputar di sekelilingnya. Setelah itu, dia menggunakan grid dao of time. Panah waktu meletus dengan kekuatan penghancuran ruang waktu yang mengerikan, menghancurkan panah-panah itu lapis demi lapis. Setelah membubarkan putaran serangan ini, wajah Su Fang menjadi lebih pucat. Menggunakan panah waktu menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidupnya, menyebabkan hidupnya terbalik. Ia menjadi beberapa tahun lebih muda, dan aura hidupnya pun menurun tajam. I loyang mencibir. Kamu memiliki cukup banyak kemampuan ilahi, tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib ditekan olehku. Su Fang, bukankah kamu menciptakan kemampuan ilahi yang hebat yang menyebabkan laut caotik beresonansi dan menimbulkan gelombang besar yang tingginya lebih dari 9000 meter? Mengapa Anda tidak memanfaatkannya sekarang? Apakah aku perlu menggunakan kartu trufku untuk melawanmu? Su Fang tersenyum mendominasi, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan listrik kemasan sebelum dia mengambil langkah besar ke depan. Gelombang suara ledakan bergema dari dalam tubuhnya, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tubuhnya mengembang secara eksplosif dalam jumlah besar. Setelah mengambil selusin langkah, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Dia mengenakan jubah emas, dan seluruh tubuhnya ditutupi tanda surgawi emas yang misterius. Dia memancarkan aura yang ganas dan sombong, menyebabkan dia tampak seperti dewa perang yang agung. Raksasa emas itu melangkah melintasi ruang angkasa dan menerobos batasan dunia Arointen, dan ia langsung tiba 3 km dari Yiloyang. Jadi, kamu menyembunyikan kemampuan ilahi yang begitu hebat. Mata Yiloyang menunjukkan ekspresi serius. Dia membalik tangannya dan menarik busur hitam gelap, lalu tiba-tiba dia menarik tali busurnya. Suan Guang Putih mengerikan berbentuk bulan sabit membawa aura mengerikan yang mengoyak langit dan bumi saat ia melesat dengan keras ke arah Sufang. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Pak, jubah di tubuh Sufang tiba-tiba memancarkan listrik emas misterius. Gelombang pola emas muncul dari kulitnya, dan perlahan-lahan terjalin menjadi pola emas yang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Begitu serangan Yiloyang bersentuhan dengan arus listrik dan pola emas, serangan itu segera hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan. Kilau tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan meredup lebih dari setengahnya, tapi tidak ada bekas luka. Pertahanan yang sangat kuat. Cahaya ilahi Yiloyang langsung berubah, dan dia dikejutkan oleh pertahanan menakjubkan dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan serangan terkuatku. Sufang, untuk bisa membuatku menggunakan kartu trufku, kamu harus mati tanpa penyesalan. Panah pemusnahan, matahari kematian ilahi. Yiloyang tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menamparkan celah di antara alisnya. Mata yang tertutup rapat di antara alisnya tiba-tiba terbuka, dan suangguang abu-abu keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi anak panah. Panah ini baru saja mengembun ketika aura menakutkan yang dapat memusnahkan seluruh kehidupan menyebar dan menyapu ke segala arah. 2183 Merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam panah Yiloyang, Sufang akhirnya menyadari mengapa Dayi bisa menembak jatuh matahari dewa dan mengapa Yiloyang menganggapnya sebagai musuh bebuyutannya. Yang ki milik Sufang adalah energi yang diperlukan untuk semua bentuk kehidupan di dunia, sedangkan kekuatan yang terkandung dalam panah Yiloyang dapat menghancurkan semua bentuk kehidupan. Keduanya saling bertentangan seperti api dan air. Ini adalah hukum alam dunia, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Rasanya seperti perbedaan antara jalan lurus, jalan setan, dan jalan jahat. Metode budidaya kedua belah pihak dan cara mereka berkomunikasi dengan alam semesta menentukan bahwa mereka tidak akan pernah akur dan akan menjadi musuh selama beberapa generasi. Saat panah kepunahan Yiloyang dilepaskan, para jenius di luar dunia arrai tercengang. Si jenius yang berhasil menantang Yiloyang di babak sebelumnya tiba-tiba berteriak ketakutan. Jika Yiloyang menggunakan Arrow of Extinction di ronde sebelumnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali dan hanya bisa menunggu kematiannya. Diyuan mengangkat alisnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia yakin dengan kekuatannya, dia akan mampu menetralisir panah ini, tapi dia tetap harus membayar harga yang mahal. Fansu sangat gembira dan bersemangat. Mata dalam Dewi Luo juga dipenuhi kekhawatiran, dan dia segera mengirimkan transmisi suara ke Onli Dao Di Zun. Di Zun, cepat selamatkan dia. Kamu gadis kecil, jika bukan karena orang di belakangmu, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong. Saya sangat menghargai Su Fang, dan bahkan jika Anda tidak mengatakan apapun, saya akan menyelamatkannya. Hanya Dao Di Zun yang mendengus tidak senang dan bersiap untuk mengakhiri konfrontasi di dunia Arrai. Tiba-tiba gelombang. Yi Lo Yang, kamu telah menggunakan teknik terkuatmu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kartu truf terakhirku. Suara dominan Su Fang bergema di dunia Arrai dalam kondisinya yang sangat besar. Matanya bersinar dengan cahaya halus dan misterius, mengungkapkan semacam misteri yang dapat menyimpulkan misteri langit dan bumi. Tampaknya tidak ada rahasia di langit dan bumi yang bisa luput dari pandangannya. Pada saat yang sama, Ki Ungu muncul dari tubuh Su Fang dan menyapu ke segala arah. Itu adalah semacam kekuatan ilahi tertinggi yang menggunakan langit dan bumi sebagai harta Dharma dan mengendalikan alam semesta, mengendalikan dunia dengan cara yang sangat mendominasi. Kekuatan ilahi panah pemusnahan tiba-tiba ditekan, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Dalam sekejap mata, Su Fang mengambil langkah menuju panah pemusnahan dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar, dan cetakan telapak tangan yang sangat besar menyambar Arrow of Annihilation. Cetakan telapak tangan ini dipenuhi yang Ki yang menakjubkan, seolah-olah itu adalah telapak tangan asli. Itu tidak meledak dengan aura apapun dan mengejutkan Arrow of Extinction. Telapak tangan Titan. Siapa? Siapa? Jejak telapak tangan raksasa itu hancur selapis demi selapis, dan Arrow of Extinction juga dengan cepat terkikis oleh kekuatan menakjubkan dari Herkulean Divine Palem. Uff! Cetakan telapak tangannya pecah. Namun, panah kepunahan tidak kehilangan momentumnya dan mengenai bahu kanan Su Fang dalam wujud raksasanya. Tubuh besar Su Fang terhuyung. Jubah di tubuhnya terkoyak oleh kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Pola emas di kulitnya juga mulai retak dan roboh. Yiloyang langsung terkejut. Namun, di detik berikutnya, lengan kanan Su Fang tiba-tiba melebar, seperti monster besar yang bisa memanjang sesuka hati. Sementara itu, Yiloyang bagaikan seekor semut kecil yang ditangkap oleh pohon palem raksasa. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari belenggu telapak tangan raksasa. Jika kamu ingin menekan Su Fangku, maka aku akan membiarkanmu merasakan ditekan. Kemudian, Su Fang berteriak dengan dominan dan meremasnya dengan kuat. Pertahanan Yiloyang hancur selapis demi selapis seperti kertas. Sebuah kekuatan besar melonjak dari segala arah. Yiloyang merasa tulang dan organnya hancur. Yiloyang memuntahkan darah dengan potongan organ tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Tubuh bagian bawahnya dipenuhi kotoran dan urin, dan bau busuknya tak tertahankan. Pemandangan ini seperti seekor ayam yang jatuh ke tangan raksasa. Itu hanya bisa dihancurkan, dan perlawanan apapun akan sia-sia. Hasil tak terduga ini menyebabkan platform di sekitarnya dan altar mantra di bawahnya terdiam. Su Fang, hentikan. Hanya Dao Di yang pertama bereaksi. Dia memindahkan mantra-nya sesuka hati, dan aura ilahi dengan paksa menyapu Yiloyang dari telapak tangan Su Fang. Su Fang dengan cepat kembali ke keadaan normalnya dari keadaan raksasanya. Tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh menuju benua material. Kekuatan hidupnya lemah, dan hanya sepertiga dari kondisi puncaknya yang tersisa. Kekuatan Arrow of Extinction masih mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, menghabiskan kekuatan hidupnya. Pada saat ini, hanya Dao Di yang melepaskan aura ilahi yang meresap ke dalam tubuh Su Fang dan melenyapkan kekuatan kepunahan Yiloyang. Namun, setelah menarik kembali dunia formasi, Su Fang muncul kembali di peron. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, itu hanya bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Luka luar pada tubuh dewanya bukanlah apa-apa. Kali ini, dia telah menghabiskan hampir 2 per 3 dari kekuatan hidupnya. Jika itu adalah dewa biasa, mereka pasti sudah lama mati, apalagi masih sadar. Sebagian besar energi yang ditubuhnya juga telah dikonsumsi oleh tubuh intan raksasa. Hanya aura ilahi Dao Di yang menyapu tubuh Su Fang, dan dia diam-diam mengirimkan suaranya, Su Fang, bisakah kamu bertahan? Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda bisa menyerah pada 10 besar. Paling tidak, Anda bisa memasuki Yuan Tiamong untuk berkultivasi. Bukan tidak mungkin Anda bisa memasuki alam surga di kemudian hari. Meskipun dia sangat menghargai Su Fang, dia saat ini bertanggung jawab atas ujian masuk istana. Semua kaisar yang mulia sedang menatapnya, jadi dia tidak bisa membantu Su Fang. Terima kasih atas perhatian Anda, yang mulia kaisar. Saya masih bisa bertahan untuk saat ini. Ini terkait dengan masa depannya, nasib Suan Sin, dan juga terkait dengan kuotanya untuk masuk Yuan Tiamong. Kehidupan dan kematian keluarga, teman, dan bawahannya juga terlibat. Ini adalah kesempatan langka, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Hanya Dao Di yang melihat kegigihan dan kegigihan Su Fang yang tidak dimiliki oleh para kultivator muda. Dia merasa terkejut. Kemudian, Only Dao Di melanjutkan, konsekuensi membunuh Yi Lo yang sangat serius. Itu sebabnya aku menghentikanmu sekarang. Tolong jangan salahkan aku. Su Fang buru-buru menjawab, Yang mulia kaisar, Anda melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Hanya Dao Di yang menganggup puas. Dewi Luo juga sedang berkomunikasi dengan Su Fang. Su Fang, Mengapa kamu tidak menggunakan kemampuan ilahi terkuatmu? Dewi Luo tahu bahwa selain cermin kuno yang misterius dan sangat kuat, Su Fang memiliki cara lain yang bahkan lebih kuat daripada tubuh Fajra Raksasa. Namun, dia tidak menggunakannya dalam pertarungannya dengan Yi Lo yang... Dia terkejut. Tes berikut ini akan lebih kejam lagi. Ini belum waktunya bagiku untuk menggunakan teknik terkuatku, jawab Su Fang. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku bisa membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah ini kesempatan bagus untuk melatihku? Aku, Su Fang, akan menggunakan tanganku sendiri untuk mengubah nasibku sendiri. Yi Lo yang tidak bisa menghentikanku, dan Fansu juga tidak bisa menghentikanku. Dewi Luo tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap Su Fang dengan perhatian dan cinta di matanya. Ada juga rasa hormat dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan Su Fang, Yi Lo yang bahkan lebih menderita. Dia menggunakan Arrow of Extinction, tapi karena dia tidak cukup kuat, energi di tubuhnya hampir mengering. Dia diremas oleh Su Fang seperti ayam, dan tubuh dewanya terluka parah. Meskipun kemampuan dewa memanah sangat kuat, tubuh dewanya lemah. Dalam keadaan terluka parah, Yi Lo yang tidak akan bisa pulih ke kondisi puncak sebelumnya tanpa penyembuhan yang cermat selama 100 ribu tahun dan semua jenis pil pemulihan dan benda spiritual. Yi Lo yang awalnya berencana untuk mengalahkan Su Fang dan menjadi penguasa arena lagi. Kemudian, dia akan memenangkan 10 pertarungan berturut-turut dan tetap berada di 10 besar. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiamong. Namun, hasilnya jelas sangat berbeda dengan rencananya. Sekarang dia terluka parah, mustahil baginya untuk mencapai 10 besar. Kali ini, dia mencari wall tetapi pulang ke rumah tanpa dicukur. Tidak, dia tidak hanya kehilangan segenggam nasi, tapi dia juga kehilangan tangan yang mengambil nasi tersebut. Yi Lo yang memandang Su Fang dengan rasa takut yang masih ada di matanya, serta kebencian dan kebencian yang kuat. Kemudian, dia berkata kepada Fan Su, Su Fang hanya membutuhkan sedotan untuk menghancurkannya. Aku serahkan dia padamu. Aku ingin dia mati. Fan Su berkata dengan tatapan membunuh, jika aku tidak bisa membunuh Su Fang dalam keadaan setengah mati, aku akan hidup sia-sia. Tantangannya terus berlanjut. Kill 11 Perhatian semua orang beralih ke tempat lain. Su Fang duduk bersila di peron. Karena dia telah menghabiskan banyak energi dan terluka parah, dia tidak bisa menggunakan laut darah dunia bawah untuk melahap pil, benda spiritual, dan kristal darah. Dia membelah dadanya, mengeluarkan kristal darah, dan menempelkannya ke jantungnya. Kristal darah dengan cepat meleleh dan berubah menjadi kidarah kehidupan murni, yang dengan cepat dikirim ke setiap bagian tubuhnya melalui detak jantungnya. Melihat ini, Fan Su mencibir dengan jijik. Kamu hanya punya waktu setengah hari untuk pulih. Mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa pulih dalam setengah hari. Kristal darah yang digunakan Su Fang untuk memulihkan kidarahnya terkondensasi dari kekuatan Yin dan yang ketika dia membunuh Big Goblin. Isinya kidarah yang murni dan berlimpah, yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuhnya. Sekitar satu jam kemudian, wajah Su Fang telah pulih sedikit warnanya, dan auranya juga sedikit pulih. Kemudian, Su Fang tidak mempedulikan apapun. Dia mengeluarkan gua waktu dan langsung memasukinya. Di dalam ruangan gua waktu, setelah membentuk segel, dia nyaris meruntuhkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi genangan darah. Hampir tidak ada nyala api kehidupan, yang menunjukkan bahwa dia telah menggunakan banyak darah Ki kali ini. Su Fang menggerakkan pikirannya, dan potongan kristal darah muncul dari udara tipis dan jatuh ke genangan darah dan dengan cepat meleleh. Lalu, ada Chaos Essence Bat seukuran pil biasa. Itu adalah Chaos Essence Bat yang disempurnakan Ji Feng ketika dia membunuh ahli rakyat Ji. Peradangan Prasejarah, Burung Draconik, Tolong Aku. Su Fang memadatkan tubuh dari genangan darah dan mengirimkan pikirannya ke peradangan Prasejarah dan Burung Draconik. Peradangan Prasejarah menghilangkan esensi api, dan Burung Draconik juga memberi esensi yang murni untuk membantu Su Fang pulih. Pada saat yang sama, ia menyempurnakan semua jenis pil dan benda spiritual untuk memulihkan energi yang dikonsumsi dengan cepat, terutama yang Ki. Lambat laun, nyala api kehidupan menyala di genangan darah, dan area genangan darah meluas sedikit demi sedikit. Saat memenuhi ruangan, itu berubah menjadi kondisi Azure Blood Dome. Tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam diaktifkan pada saat yang bersamaan. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan kemampuan pemulihan kedua tubuh asli ini. Yang lainnya adalah tubuh sejati transformasi darah. Setelah naik ke dunia segudang, Su Fang telah melepaskan budidaya tubuh sejati transformasi darah, jadi tidak ada gunanya sekarang. Namun, kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam sangatlah luar biasa, terutama tubuh sejati penakluk naga. Setelah mendapatkan pelindung naga leluhur, tubuh sejati penakluk naga dan pelindung naga leluhur bergabung. Tubuh sejati penakluk naga tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, namun kemampuan pemulihannya juga cukup luar biasa. 2184 Raja Pelangi Emas, kamu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Klan Yi? Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Raja Pelangi Emas sambil memulihkan diri. Raja Pelangi Emas berbicara dari dalam tubuhnya, saya tahu sedikit, tapi itu tidak terlalu komprehensif. Saya melihatnya di beberapa buku kuno Klan Dewa Kuno. Beberapa di antaranya adalah legenda kuno, dan mungkin tidak benar. Su Fang berkata, tidak ada angin di dalam gua yang kosong. Meskipun itu adalah legenda yang tidak masuk akal, Anda masih dapat menemukan beberapa petunjuk darinya. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, sebelum alam dewa didirikan, Klan Manusia hidup di benua kuno. Ada Klan Dewa yang sangat kuat di antara Klan Manusia, yang disebut Klan Dewa Matahari. Dikatakan bahwa mereka adalah Klan Dewa tertinggi yang mengendalikan Dewa Matahari. Klan Dewa Matahari tinggal di Gunung Dewa Matahari. Legenda mengatakan bahwa lembah tang dan pohon fusang keduanya terletak di Gunung Dewa Matahari. Saat Raja Pelangi Emas berbicara, Su Fang sangat terkejut. Dewa Matahari adalah fondasi semua makhluk hidup di dunia. Mengontrol Dewa Matahari, seberapa mengerikkankah Klan Dewa ini? Kemudian Su Fang bertanya dengan heran, bagaimana Klan Dewa yang begitu kuat bisa menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Raja Pelangi Emas berkata, mengenai kehancuran Klan Dewa Matahari, ada banyak teori berbeda. Ada dua teori yang paling dapat dipercaya. Salah satu teorinya adalah karena Klan Dewa Matahari terlalu kuat, pada akhirnya, mereka menjadi sombong dan mendominasi. Mereka ambisius dan ingin mendominasi Klan Manusia. Mereka mendapat perlawanan dari berbagai Klan Dewa. Matahari Klan Dewa mengendalikan Dewa Matahari untuk bangkit bersama dan menggunakannya untuk mengancam Klan Dewa lainnya, memaksa mereka untuk tunduk pada Klan Dewa Matahari. Sepuluh Matahari muncul pada saat yang sama. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya musnah. Untuk menyelamatkan dunia, Dewa Pemanahi melangkah maju dan menembak jatuh sembilan matahari, hanya menyisakan satu matahari yang tergantung tinggi di langit. Karena Klan Dewa Matahari melawan arus, mereka dimusnahkan oleh Klan Dewa lainnya. Pemenang adalah Raja dan Pecundang adalah Bandit. Banyak dari cerita ini yang sengaja dibesar-besarkan oleh generasi selanjutnya. Sufang pernah mendengar hal ini sebelumnya dan mengejeknya. Raja Pelangi Emas tampaknya telah menemukan sahabat karibnya, itu benar. Para pemenang mempunyai kekuasaan di tangan mereka. Tidak ada yang berani menyalahkan mereka, tetapi yang kalah tidak punya cara untuk membela diri. Saat itu, aku menjelajahi surga dan sepuluh seribu dunia. Jika saya akhirnya bisa membangun hegemoni, siapa yang berani menyebut saya Bandit? Sufang kemudian bertanya, apa teori kedua? Teori kedua agak aneh. Ini terkait dengan perang antara Ras Manusia dan Ras Iblis. Dikatakan bahwa di zaman kuno, untuk menguasai dunia, Ras Manusia dan Ras Iblis melancarkan pertempuran yang menghancurkan bumi berkali-kali. Bumi hancur dan langit runtuh. Ras Dewa Matahari mengendalikan Matahari Ilahi dan merupakan musuh alami Ras Iblis. Pada momen paling intens dalam pertempuran, Ras Dewa Matahari tidak ragu-ragu untuk melawan surga. Sepuluh Matahari muncul bersamaan dan membakar banyak ahli Iblis sampai mati. Siapa sangka saat Ras Iblis akan dimusnahkan sepenuhnya? Karena Ras Dewa Matahari melawan Dao Surgawi, mereka dihukum oleh Dao Surgawi. Tidak hanya hak mereka untuk mengendalikan Dao Surgawi dilucuti. Matahari Dewa, seluruh Ras mereka dimusnahkan oleh Dao Surgawi, dan sembilan dari sepuluh Matahari Dewa ditembak jatuh. Karena itu, Ras Iblis cukup beruntung bisa melarikan diri dan mundur ke dunia gelap. Orang yang menembak jatuh sembilan Matahari Dewa itu adalah Dayi. Dikatakan bahwa dia diperintahkan oleh Dao Surgawi untuk melaksanakan hukuman Dao Surgawi dan menembak jatuh Matahari Ilahi. Ada juga orang yang berspekulasi bahwa Dayi disuap oleh Ras Iblis untuk membantu mereka menyelesaikan krisis mereka. Raja Pelangi Emas berbicara tanpa kenal lelah. Saat Sufang hendak mengakhiri percakapannya dengan Raja Pelangi Emas, Raja Pelangi Emas tiba-tiba melanjutkan, saya juga melihat beberapa potongan teks dalam buku Rahasia Ras Dewa Kuno. Dikatakan bahwa sembilan Matahari Dewa ditembak jatuh oleh Dayi diambil kembali oleh Yang Mulia Penciptaan Surgawi. Dengan kemampuan Ilahi tertingginya, dia menyempurnakannya menjadi artefak Ilahi yang tiada taranya dan menempatkannya di gunung Yang Mulia Surgawi. Mendengar ini, hati Sufang dilanda gelombang badai. Sembilan Matahari Ilahi, Sembilan Matahari Sembilan Transformasi, Mungkinkah Sembilan Matahari Sembilan Transformasi yang saya kembangkan terkait dengan Sembilan Matahari Ilahi? Dan Cermin Suci Kekacauan Primordial, Mungkinkah itu adalah artefak Dewa tertinggi yang dimurnikan dari Sembilan Matahari Dewa? Sepertinya ada yang salah. Cermin Suci Primordial Chaos terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah yang ekstrim, dan sisi lainnya adalah yin ekstrim. Terbuat dari apakah sisi yin ekstrim? Sufang sangat terkejut di dalam hatinya, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Dia semakin merasa bahwa Cermin Suci Kekacauan Primordial itu misterius, serta asal-muasal transformasi Sembilan Matahari Sembilan. Kali berikutnya dia berinteraksi dengan Suwan Zen, dia harus menanyakannya dengan jelas. Adapun Cermin Suci Primordial Chaos, dia harus lebih berhati-hati untuk merahasiakannya. Begitu terungkap, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya, atau bahkan bencana yang fatal. Dia menghabiskan lima hari di gua waktu. Sufang menggunakan segala macam metode dan mengonsumsi kristal darah, pil, dan benda spiritual dalam jumlah besar. Mutiara Kekacauan Primordial juga telah habis seluruhnya. Akhirnya, dia memulihkan sekitar 60 hingga 70 persen kekuatannya. Hal utama adalah waktunya terlalu singkat, dan Sufang tidak punya cukup waktu untuk pulih dengan santai. Meski aku belum pulih sepenuhnya, 60 hingga 70 persen sudah cukup. Setidaknya, aku tidak akan menjadi orang lemah yang bisa dibantai oleh orang lain. Sufang berpikir sejenak dan menyegel sebagian kidarah dan energinya. Auranya tampak sangat lemah, seolah belum banyak pulih. Namun, Sufang keluar dari gua waktu dan mendekati peron. Ada banyak orang yang memperhatikan Sufang, termasuk Kaisar Unidao, Dewi Luo, dan Suansin. Melihat keadaan Sufang saat ini, beberapa orang kecewa, ada yang mengkhawatirkannya, ada yang mencibir dengan jijik dan menikmati kemalangannya, dan ada pula yang ingin mencobanya dan sepenuhnya menganggap Sufang sebagai kesemek yang lembut. Bahkan harta karun surgawi memandang Sufang dengan mata penuh ambisi dan semangat juang yang kuat. Tatapan Kaisar Unidao menyapu Sufang, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, anak ini akan menipu orang lagi. Suansin mengkhawatirkan Sufang. Saat dia hendak membujuk Sufang untuk menyerah, Dewi Luo mengirim pesan dengan roh primordialnya. Suansin, jangan khawatir tentang Sufang. Orang kita bukan orang biasa. Jika seseorang memperlakukannya sebagai orang lemah dan memanfaatkannya, mereka pasti akan membayar mahal. Suansin memikirkan berbagai keajaiban yang telah dilakukan Sufang di masa lalu, dan segera menjadi santai. Namun, kata-kata Dewi Luo tentang manusia kita, membuat Suansin memikirkan ambisi besar Sufang, dan wajahnya langsung memerah. Sepuluh tantangan teratas telah melewati lima ronde, dan hanya di Yuan, Dewi Luo, Sufang, dan Fan Su yang memenangkan kelima ronde tersebut. Jelas tidak mudah untuk masuk sepuluh besar. Kekuatan di Yuan dan Dewi Luo masih tak tergoyahkan. Sufang terluka parah akibat pertarungan sengitnya dengan Yi Lo Yang, dan tidak ada yang mengira dia bisa memenangkan ronde berikutnya. Adapun Fan Su, jika bukan karena bau menjijikan di sekujur tubuhnya, dia pasti sudah lama dikeluarkan dari peron. Jelas sangat tidak mungkin baginya untuk memenangkan sepuluh ronde berturut-turut. Tantangan selanjutnya dimulai. Hanya suara Agung Kaisar Dao yang baru saja keluar dari mulutnya ketika selusin sosok terbang keluar dari altar sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku, Guli, menantang Sufang. Aku, Sue Wuhen, menantang Sufang. Sufang adalah milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku akan menjadi musuh bebuyutanku. Lebih dari selusin orang jenius berebut menjadi yang pertama. Tak satupun dari mereka mau melewatkan kesempatan untuk mengalahkan Sufang. Beberapa dari orang jenius ini diam-diam dihasut oleh Fan Su, Yiloyang, dan Luo Singtian, dan mengincar keuntungan yang dijanjikan ketiganya. Beberapa ingin mengalahkan Sufang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Mereka ingin menginjak-injak Sufang untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Sufang menduduki peringkat kedua setelah enam tes gerbang surga sebelumnya. Selama mereka mengalahkannya, bahkan jika mereka tidak bisa masuk sepuluh besar, mereka akan tetap mendapat perhatian dari mana-mana. Mereka bahkan akan menarik perhatian para elit Yuan Tiamong. Hah! Penghukum surga Yuan Tiamong parubaya di belakang Kaisar Unidao mendengus dingin. Gelombang aura melonjak seperti banjir gunung, dan memaksa para jenius mundur sampai mereka kembali ke altar. Siapapun yang tidak mematuhi aturan akan didiskualifikasi memasuki istana. Kata-kata heaven puniser parubaya membuat para jenius gemetar. Namun, ketika mereka melihat Sufang di peron, hasrat membara di mata mereka tidak berkurang sama sekali. Guli, kamu di sini. Penghukum surga parubaya menerima instruksi Kaisar Unidao dan langsung menunjuk pada seorang jenius yang tingkat budidayanya hanya di surga keempat alam dewa tertinggi. Terima kasih, tuanku. Guli terkejut dan langsung menuju altar Sufang. Kakak Su, apakah kamu masih mengingatku? Guli menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan berbicara dengan nada yang sangat sopan. Sufang menganggup dan berkata, di alam ilahi Pang Heng, kamu, Sun Ki, dan yang lainnya bertarung bersamaku melawan para elit yang telah bangkit. Pada akhirnya, kita semua mati. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu setelah mengalami hidup dan mati? Mata Guli dipenuhi rasa terima kasih. Di alam ilahi Pang Heng, kaulah yang menunjukkan kepadaku bahwa kematian tidak menakutkan. Sebaliknya, kematian sangat memuaskan. Karena pengalaman ini, saya baru-baru ini menerobos belenggu kultivasi dan maju ke alam dewa tertinggi tingkat menengah. Sufang berkata, Selamat. Tes masuk terkait dengan prospek masa depan Anda. Anda harus melakukan yang terbaik. Guli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih tahu batasanku sendiri. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Saya hanya naik kali ini untuk mengaku kalah. Guli naik ke altar hanya untuk mengaku kalah. Sufang kaget dan tertegun. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang emosi di hatinya. Guli kemudian berteriak kepada Kaisar Unidao, Tuan Kaisar, Guli tahu bahwa dia bukan tandingan Sufang, jadi dia mengaku kalah. Hua gelombang kil 11. Para jenius di platform dan altar sekitarnya tidak terkejut sama sekali. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan. Apakah Guli sakit kepala? Dia berinisiatif menantang tapi mengaku kalah. Menipu. Guli curang. Dia meremehkan Yuan Tiamong dan Kaisar Unidao. Dia harus ditindas. Guli pantas mati. Dia sebenarnya membiarkan Sufang menang tanpa hasil dan memberinya waktu untuk pulih. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Kaisar Unidao berteriak, Sufang menang. Kerumunan itu terdiam. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Namun, mereka semua mengira Sufang cukup beruntung bisa melewati babak ini. Mereka tidak tahu bahwa Sufang merasa sangat menyesal. Dia awalnya berencana menggunakan Blue Sky Underworld di ronde berikutnya untuk melahap vitalitas lawannya dan memulihkan sedikit. Siapa yang tahu Guli akan merusaknya. Namun, ini juga bagus. Dia bisa menggunakan waktu istirahatnya untuk pulih dengan cepat. Hasilnya, Sufang memenangkan enam ronde berturut-turut. Dia selangkah lebih dekat untuk memenangkan sepuluh ronde. Tantangan berikutnya menjadi lebih kejam. Pertama-tama, para jenius yang baru saja menjadi penguasa arena ditantang oleh lawan yang kuat dan jatuh satu demi satu. 2185 Lawan Dewi Luo pada babak ini adalah yang mulia Dewa Langit Kedelapan. Dia menggunakan kemampuan ilahi berelemen logam, yang menciptakan badai berelemen logam. Sangat menakutkan. Ledakan. Dewi Luo melambaikan tangan kanannya dengan santai. Tangannya yang lembut dan tanpa tulang mengeluarkan kekuatan yang alami dan menakjubkan. Itu menghancurkan semua hukum jalan agung hingga menjadi ketiadaan. Badai yang dibentuk oleh kekuatan alam berelemen logam langsung hancur selapis demi selapis dan akhirnya runtuh. Saya mengaku kalah. Penantang tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Segera setelah itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, dengan penampilan Nona yang tiada taraf dan kekuatan yang tak tertandingi, hanya di Yuan yang layak menjadi Nona di seluruh dunia. Namun, Nona bersama Sufang. Ini seperti mutiara yang tertutup debu. Benar-benar membingungkan. Petik 2 Dewi Luo tersenyum tipis. Bukan urusanmu dengan siapa aku bersama. Karena kamu sangat mengagumi di Yuan, kenapa kamu tidak memeluknya. Orang itu mendengus dingin, wajahnya menjadi sangat jelek. Di Yuan melirik Dewi Luo dan tersenyum tipis. Matanya yang dalam bersinar dengan sedikit hasrat menaklukkan. Babak ini, di Yuan adalah satu-satunya yang tersisa yang tidak menerima tantangan tersebut. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bisa bertarung dengan Sao Jun dari rakyat kekaisaran tertinggi. Aku, Kian Gang, menantang di Yuan. Seorang pemuda botak kekar keluar dari altar mantra. Seorang kultifator Buddha. Di Yuan menatap pemuda botak itu dengan heran. Kemudian, dia menganggup dan berkata, kamu seharusnya berasal dari tanah suci di ujung barat dunia ilahi. Hanya ada kultifator Buddha. Agama Buddha telah mengalami kemunduran. Anda bisa menjadi jenius Yuan Tiamong dan masuk seratus besar dalam tes masuk istana. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatanmu luar biasa. Pemuda botak, Kian Gang, menyatukan kedua telapak tangannya. Merupakan pahala besar saya untuk bisa memenangkan kesempatan bertahan hidup di tanah suci di ujung barat dan meninggalkan warisan saya di Yuan Tiamong. Jika saya bisa mendapatkan warisan Buddha di Yuan Tiamong, itu akan menjadi keberuntungan besar saya. Semangatmu patut dipuji. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menantangku. Di Yuan tersenyum tipis. Suaranya yang ringan dan acu-ta'acu membawa aura yang sangat mendominasi yang sepertinya meremehkan dunia. Saya hanya ingin bertarung dengan Sao Jun di Yuan untuk menunjukkan kekuatan agama Buddha. Saya tidak ingin mengalahkan Sao Jun. Mohon pencerahannya, Sao Jun. Kian Gang menganggup dan memisahkan telapak tangannya. Suara guntur yang ganas, ilahi, dan bermartabat bergemuruh saat telapak tangan yang terkondensasi dari petir emas dengan cepat menamparkan di Yuan dengan aura mengejutkan yang dapat menyapu bersih semua kejahatan di dunia. Ini seharusnya merupakan kemampuan ilahi tertinggi dari sekte Buddha di tanah murni barat untuk menekan ras iblis, segel penekan iblis petir. Kekuatannya sungguh luar biasa. Di Yuan memuji dan juga membuat cetakan telapak tangan. Berbeda dari segel penekan iblis petir milik Kian Gang, cetakan telapak tangan di Yuan membawa kekuatan surgawi-dau surgawi yang sangat besar. Saat itu muncul, dunia formasi sepertinya terbelenggu, sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat ini, Kian Gang merasa seolah-olah dia sedang berperang melawan seluruh dunia, dan dia merasa kecil dan tidak berdaya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan segel penekan iblis petir tersebar dengan paksa. Kekuatan sisa dari telapak tangan di Yuan belum hilang, dan kekuatan ilahi dao surgawi yang tak tertahankan menghantam tubuh Kian Gang. Tubuh dewa Kian Gang tiba-tiba melepaskan suan guang emas, yang berubah menjadi platform teratai emas, membentuk pertahanan yang kuat. Platform teratai emas hancur dengan suara keras, akhirnya membubarkan serangan di Yuan. Namun, Kian Gang masih terlempar terbang ribuan mil, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Sao Zun di Yuan, kamu memang tak terkalahkan. Kian Gang telah belajar banyak. Kian Gang menyatukan kedua telapak tangannya dan mengakui kekalahan dengan sangat gembira. Dengan cara ini, setelah enam putaran tantangan, hanya Su Fang, Dewi Luo, dan Di Yuan yang tersisa dengan rekor sempurna. Kill 11 Setelah masa istirahat ini, Su Fang tampaknya sudah sedikit pulih. Namun, auranya masih lemah, dan dia terlihat tidak bisa bertarung lagi. Hanya Dao Di Sun yang melirik Su Fang, dan sedikit senyuman muncul di matanya yang dalam. Namun, dia tidak mengungkapkannya dan berkata dengan tegas, tantangan terus berlanjut. Segera setelah dia selesai berbicara. Para keajaiban di altar mantra sangat ingin mencobanya. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjubah berbintang berteriak dengan dominan, Su Fang adalah milikku. Siapapun yang berani bersaing denganku, aku akan secara khusus menantang mereka di babak berikutnya dan menghajar mereka hingga mereka berlutut dan mengjilat kakiku. Ternyata Luo Sing Tian yang sempat diusir dari arena oleh para penantangnya, kini dengan berani menantang Su Fang. Keajaiban itu segera terdiam. Menurut mereka, mengalahkan Su Fang tidaklah sulit. Namun, selanjutnya mereka harus menerima tantangan dari keajaiban lainnya. Jika mereka benar-benar membuat marah Luo Sing Tian dan ditantang olehnya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menekan Su Fang. Aku akan mengingat bantuan ini. Luo Sing Tian memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan perlahan terbang ke altar mantra Su Fang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan mencibir di dalam hatinya. Jika menurutmu aku, Su Fang, adalah orang yang penurut, maka kamu harus bersiap membayar harga yang mahal. Altar mantra di altar mantra diaktifkan. Ruangnya meluas dan berubah, dan keduanya muncul di dunia altar mantra. Luo Sing Tian tertawa bangga. Su Fang, kamu sekarang adalah anak panah yang sudah hampir terbang. Bahkan sedotan pun bisa menghancurkanmu. Jangan memaksakan diri, aku akan memberimu kesempatan. Selama Anda menyerahkan 3.000 poin prestasi yang Anda menangkan dari saya dan memberi saya 5.000 poin, saya akan mengizinkan Anda mengakui kekalahan. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan memberiku 5.000 poin, aku akan memberimu sedikit muka. Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Su Fang, aku harus mengakui bahwa kamu memang anak ajaib yang tiada taranya. Bahkan aku malu dengan inferioritasku. Namun, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan olehku kali ini. He he, menginjak-injak keajaiban tiada taraf di bawah kakiku pasti merupakan hal yang sangat sukses. Luo Sing Tian berteriak dengan arogan dengan kepala terangkat tinggi. Namun, dia tidak melambat. Dia melakukan segel Dharma, dan nebula besar tiba-tiba muncul di langit. Nebula itu berguling dengan cepat, mengembun menjadi bintang terang. Langit altar mantra berubah menjadi langit berbintang dalam sekejap. Kekuatan bintang menyelimuti seluruh dunia. Transformasi bintang, bunuh serigala langit. Tak satupun dari keajaiban yang bisa memasuki Yuan Tiangong itu bodoh. Luo Sing Tian terlihat sombong, namun nyatanya, dia tidak meremehkan Su Fang sama sekali. Serangannya adalah yang paling sengit. Dalam sekejap, sebuah bintang di langit berbintang tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Lusinan bintang di sekitarnya juga menyala, membentuk pola besar serigala langit. Melolong gelombang. Raungan serigala mengguncang langit. Aura pembunuh yang ganas dan kejam bergulung dari segala arah. Pola bintang serigala langit tampak hidup. Itu berubah menjadi serigala langit yang hidup, seperti Tuan tak tertandingi yang melolong di langit berbintang. Segera, serigala langit menerkam Su Fang. Saat ia berlari dan meraung, tubuh besar serigala langit menyusut dengan cepat. Namun, aura pembunuhnya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah kekuatan bintang di langit berbintang telah berkumpul di tubuhnya. Dibandingkan dengan serigala langit yang menakutkan, Su Fang seperti ayam gemetar yang akan dicabik-cabik oleh serigala langit dalam sekejap. Luo Sing Tian tertawa terbahak-bahak karena bangga. Su Fang, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Su Fang tiba-tiba menengadah ke langit dan mengeluarkan auman naga. Aura naga yang agung melonjak, dan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Sisik-sisik yang ditutupi tanda surgawi misterius mengembun di kulitnya. Tubuhnya tumbuh dengan gila-gilaan dan berubah menjadi seekor naga. Dalam sekejap mata, seekor naga hijau besar muncul di altar mantra. Kekuatan naga menakutkan yang bisa menakuti semua binatang naik ke langit. Setelah naik ke langit segudang, Su Fang jarang menggunakan tubuh asli penakluk naga. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, tubuh fisiknya yang sempurna juga berubah. Kekuatan tubuh asli penakluk naga juga meningkat. Selain melahap objek spiritual elemen kayu dan aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh asli penakluk naga telah mencapai ketinggian yang menakjubkan. Pada saat ini, tubuh asli penakluk naga telah bergabung dengan armor naga leluhur, membuat kekuatan tubuh asli penakluk naga semakin menakutkan. Serigala langit yang berubah dari kekuatan bintang tiba-tiba berhenti. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Kamu telah mengembangkan seni transformasi naga. Tapi terus kenapa? Bahkan jika kamu berubah menjadi naga dewa, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan bintang agung Daoku yang tertinggi? Bunuh. Luo Singtian berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Serigala langit. Serigala langit mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Ketakutan di matanya lenyap. Aura pembunuh yang kejam melonjak dan dengan ganas menerkam naga dewa yang diubah oleh Sufang. Ledakan. 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 Mata naga ilahi yang diubah oleh Sufang bersinar dengan cahaya ilusi yang dapat menembus rahasia surga. Ekornya bergoyang dengan aura yang menakutkan. Tubuhnya yang besar menggeliat dan terlibat dalam pertarungan gila dengan Serigala langit. Gunung-gunung di tanah runtuh, bumi retak, dan ruang angkasa runtuh. Seluruh altar mantra jatuh ke dalam getaran yang hebat. Dalam pertarungan sebelumnya antara Luo Singtian dan para jenius lainnya, Sufang menggunakan dinding akting langit ilahi untuk merekam keseluruhan proses. Dengan bantuan tembok akting langit ilahi dan solusi misterius evolusi surga, Sufang hampir menemukan transformasi bintang dao besar Luo Singtian. Pertarungan dengan Serigala langit ini berguna. Serangannya ditujukan pada kelemahan dan kelemahan Serigala langit. Selain itu, aura naga ilahi memiliki efek penekan dan pencegah tertentu pada Serigala langit. Sufang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dari armor naga leluhur. Dia bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Serigala langit tanpa keraguan. Serigala langit terkekang dalam segala hal dan segera dirugikan. Pertempuran itu berlangsung selama satu jam. Tubuh Serigala langit tiba-tiba hancur dan berubah menjadi cahaya bintang. Engah! Transformasi bintang dao besar Luo Singtian telah rusak. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Tubuh Sufang juga dengan cepat menyusut dan kembali ke keadaan normal. Setelah pertempuran ini, meskipun dia tampaknya tidak mengalami luka luar, dia menjadi lebih lemah. Tubuhnya gemetar seolah sedotan bisa meremukannya. Luo Singtian, kamu pasti sangat kecewa dengan hasil ini, kan? Sufang menampilkan aura penguasa dunia makro yang tiada tarahnya dan menyerang Luo Singtian. Luo Singtian panik. Setelah membentuk segel, cahaya bintang yang menyelaukan keluar dari jubah bintang di tubuhnya. Bintang-bintang dengan cepat mengembun di sekelilingnya dan membentuk pertahanan yang kuat dengan prinsip grid dao. Doppelganger bayangan darah, makanlah darah. Bayangan samar berwarna merah darah terkelupas dari tubuh Sufang, dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Sesaat kemudian, Blood Shadow muncul di belakang Luo Singtian. Pertahanan yang dikeluarkan oleh Star Robe miliknya tidak bisa menghentikan Blood Shadow sama sekali. Suara mendesing. 2186. Luo Singtian merasa lapisan darah dan ki di tubuhnya telah dimakan tanpa disadari. Dia terkejut dan sangat ketakutan. Dia ditakuti oleh Blood Shadow Doppelganger yang aneh. Dia berteriak dengan marah, Sufang, kamu benar-benar menggunakan kemampuan ilahi yang jahat untuk menghadapiku. Sufang berkata dengan dingin, aturan gerbang surga ke-7 adalah metode apapun dapat digunakan, tidak peduli apakah itu jahat atau jahat. Saya tidak melanggar aturan. Terlebih lagi, tidak ada kebaikan atau kejahatan dalam Divine Arts. Itu tergantung pada orang yang menggunakannya. Saya hanya bisa menggunakan metode jahat untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Saat mereka sedang berbicara, Doppelganger bayangan darah kembali ke tubuh Luo Singtian dengan suara mendesing. Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Aku bukan orang lemah yang bisa kamu bunuh. Luo Singtian berteriak. Aliran aura bintang yang membara menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat mengembun menjadi bayangan bintang yang memancarkan api mengerikan di permukaan tubuhnya. Mendesis, mendesis. Blood Shadow Doppelganger dengan cepat terbakar dan diwapkan oleh api yang dikeluarkan oleh Star Pantom. Ternyata Luo Singtian, yang terpaksa berada dalam situasi putus asa, membakar roh primordial, kidarah, dan esensi ilahi miliknya dengan metode rahasia untuk melepaskan kemampuan luar biasa untuk menahan Doppelganger bayangan darah. Kamu memang mampu masuk peringkat sepuluh besar. Sufang kehilangan sebagian kidarahnya setelah salah satu Doppelganger bayangan darahnya terbunuh. Auranya menjadi semakin putus asa. Tiba-tiba gelombang. Sufang mengeluarkan bendera bintang bayangan langit. Setelah mengaktifkannya, ia melepaskan sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah langit menjadi langit berbintang yang dipenuhi bintang. Dalam sekejap mata, kekuatan ilahi yang sangat besar menyelimuti seluruh dunia Arrai. Itu mengubah langit dan matahari, mengaburkan rahasia langit dan menghalangi indera dunia luar. Sialan, Sufang mengaktifkan senjata dewa tertinggi klan kita. Fansu melihat pemandangan ini dari altar di bawah dan terkejut serta marah. Bendera bintang bayangan langit memiliki kemampuan untuk menyembunyikan Dao Surgawi, tetapi tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Apa yang sedang dilakukan Sufang? Para jenius lainnya sedang berdiskusi dan tidak memahami maksud Sufang. Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Hanya roh primordial Kaisar Dao yang muncul di dunia susunan. Ya, Sufang menangkupkan tinjunya dan berkata. Namun, dia tertawa di dalam hatinya. Tidak diperbolehkan berlebihan. Itu berarti, mereka masih bisa bermain-main. Wah gelombang. Dalam sekejap, Sufang tiba di depan Luo Xing Tian. Roh Dharma Awan Ungu meledak dengan kekuatan ilahi yang mengendalikan. Jubah bintang di tubuh Luo Xing Tian bergetar hebat, dan pertahanan di sekitarnya benar-benar runtuh. Namun, star pantasem yang dibentuk oleh Luo Xing Tian yang membakar dirinya sendiri masih ada. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan setelah menggunakan teknik rahasia ini. Sufang mencibir dengan dominan. Pedang awan api paseles miliknya menutupi langit dan menelan Luo Xing Tian. Kemudian, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Luo Xing Tian terhuyung dan melarikan diri dari area yang diselimuti oleh Flaming Cloud Sabrelite. Star pantasem di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Kekuatan hidupnya lemah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar dari cahaya pedang. Suara mendesing. Doppelganger bayangan darah lainnya dilepaskan oleh Sufang dan memasuki tubuh Luo Xing Tian. Dia masuk dan keluar enam kali, setiap kali mengambilki darah dalam jumlah besar. Ah ah ah, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Luo Xing Tian terus berteriak ngeri. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan mengaku kalah. Apakah tamu, kamu ingin bertarung sampai mati denganku? Saya tidak menyangka seorang jenius dari dunia dewa kuno memiliki tulang punggung seperti itu. Aku, Sufang, mengagumimu. Sufang berkata dengan kagum. Dia menggunakan kekuatan ilahi yin dan yang dunia untuk membelenggu Luo Xing Tian, membuatnya sulit untuk bergerak. Luo Xing Tian, bintang dao besarmu memang kuat. Ah, meskipun aku, Sufang, tidak bisa mengalahkanmu, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Sufang menekankan telapak tangannya ke kepala Luo Xing Tian dan berkata dengan keras. Suaranya ditransmisikan keluar dari dunia Arai dengan kekuatan ilahi. Namun, dia menggunakan kekuatan suci yang melahap dunia bawah langit biru, yang meledak dengan suara keras. Penglihatan Luo Xing Tian menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Desis-desis-desis. Gumpalan kidarah dengan cepat tersedot ke tubuh Sufang dari telapak tangannya. Tubuh Luo Xing Tian menua dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dihalangi oleh kekuatan ilahi dari bendera bintang yang menyembunyikan langit, orang-orang di luar tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dunia susunan. Ketika mereka mendengar suara Sufang, mereka semua terkejut dan heran. Bukankah Sufang mematahkan transformasi bintang Luo Xing Tian dan berada di atas angin? Mengapa dia sekarang dikendalikan oleh Luo Xing Tian? Sufang belum pulih dari cedera seriusnya. Luo Xing Tian juga seorang jenius tiada taraf yang memenuhi syarat untuk masuk sepuluh besar. Bagaimana Sufang bisa menandingi Luo Xing Tian? Banyak orang jenius yang berspekulasi. Berhenti? Aku mengaku kalah. Aku akan memberimu seribu poin prestasi lagi. Luo Xing Tian putus asa. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyaksikan nyawanya dan kidarahnya hilang begitu saja. Apa? Anda ingin memberi saya seribu poin prestasi? Itu terlalu sedikit. Sufang berhenti dan merenung. Tiga ribu. Saya akan memberi anda tiga ribu poin prestasi. Bagus sekali, Luo Xing Tian. Kamu orang yang sangat baik. Kamu tidak hanya memberiku kemenangan gratis, kamu juga berinisiatif memberiku tiga ribu poin prestasi. Sufang melepaskannya dan menyimpan kembali bendera bintang penyembunyi langit dan dopelganger bayangan darah ke dalam tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Sufang, Luo Xing Tian, yang baru saja melarikan diri, tidak punya waktu untuk bersuka cita. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah lagi. Sufang menang. Hanya suara agung dao overload yang berarti Sufang telah memenangkan ronde ketujuh. Jika dia memenangkan tiga putaran lagi berturut-turut, dia akan bisa masuk sepuluh besar. Dunia susunan di sekitar Sufang menghilang dan muncul kembali di peron. Melihat Luo Xing Tian, yang telah kembali ke altar, Sufang dengan tulus menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, saudara Luo. Lain kali, jika ada hal yang bagus, ingatlah untuk mencari saya. Of. Luo Xing Tian memuntahkan setegup darah dan jatuh langsung ke altar. Dia sangat marah hingga pingsan. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dunia arai, Banyak orang jenius yang dapat melihat bahwa Luo Xing Tian telah menderita kerugian besar kali ini. Para jenius yang berjuang untuk menjadi orang pertama yang menantang Sufang semuanya ketakutan saat melihat akhir cerita Luo Xing Tian. Mereka berdua lega sekaligus takut. Yang lain memandang Sufang dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Sufang duduk bersila di peron dan menyerapki darah yang telah ditelan oleh dopelganger bayangan darah. Di saat yang sama, dia juga mulai melahap ramuan dan benda spiritual. Ramuan biasa dan benda spiritual tidak terlalu berguna untuk budidaya dan pemulihan Sufang. Ramuan dan benda spiritual yang dimakan Sufang sekarang adalah ramuan kuno yang dia peroleh dari Raja Pelangi Emas. Blue Dome Dominator juga telah memberinya banyak hal. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan perubahan yin yang untuk memurnikan dan melahap ramuan dan benda spiritual ini di depan semua orang. Jika tidak, kecepatan pemulihannya akan lebih cepat. Mengapa semut ini semakin kuat saat dia bertarung? Sepertinya dia berpura-pura terluka parah sebelumnya. Semut ini sungguh tercelah. Sufang adalah seorang kultifator tingkat tinggi. Dia tidak hanya sangat beruntung, tetapi dia juga memiliki semua jenis ilmu dan teknik yang kuat. Sejauh ini, dia belum menggunakan terjis yang dia ciptakan dengan mengamati laut keos. Jelas sekali, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Fansu, jangan menantangnya dengan mudah. Fansu dan Yiloyang memandang Sufang dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan berkomunikasi secara diam-diam. Penampilan Sufang membuat Yiloyang merasa sedikit menyesal. Baru sekarang dia menyadari bahwa tindakannya sebelumnya yang menantang Sufang sedikit berisiko. Bagaimana saya bisa melihatnya masuk sepuluh besar tanpa melakukan apapun? Fansu mengertakkan gigi. Yiloyang berkata dengan muram, tunggu sebentar lagi. Dia masih memiliki tiga tantangan. Akan ada seseorang yang akan menantangnya. Pada saat yang paling kritis, kami akan memberinya pukulan fatal. Kecepatan pertumbuhan anak ini sungguh luar biasa. Saya lahir dari kekayaan langit dan bumi. Dibandingkan dia, saya masih kalah jauh. Harta Karun Surgawi juga sedang mengukur Sufang. Sebelumnya, posisinya sebagai master arena telah diambil alih oleh penantangnya, jadi dia harus mundur ke altar dan bersiap untuk bertarung. Melihat Sufang memenangkan tujuh pertempuran berturut-turut, mata Harta Karun Surgawi penuh ketakutan. Tiba-tiba, Suan Guang Merah Lemah melintas di depan Harta Karun Surgawi. Cahaya ilahi Harta Karun Surgawi sedikit berubah, dan dia meraih Suan Guang di tangannya. Di dalam celah dewa, sesosok tubuh yang menyala-nyala berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang agung, Harta Karun Surgawi, tantang Sufang di ronde berikutnya. Roh yang dari Harta Karun Surgawi menunjukkan keraguan. Nyala api sosok api itu berkobar lebih terang lagi. Suaranya menjadi sedingin es. Harta Karun Surgawi, apakah menurutmu hanya karena kamu ingin memasuki Istana Surgawi Primordius, kamu bahkan tidak mau menuruti perintahku. Roh yang dari Harta Karun Surgawi bergetar. Harta Karun Surgawi tidak akan berani. Jangan lupa, prestasi kalian hari ini semua karena dukungan saya. Anda memiliki tanda saya di celah ilahi Anda. Selama aku mau, aku bisa membuatmu menghilang dari dunia kapan saja. Hanya saja, Sufang memiliki metode terbaik untuk menekanku. Aku jelas bukan lawannya. Apakah kamu berbicara tentang Roh Ki Dharma Ungu? Saya ingin melihat Harta Karun spiritual tertinggi yang ajaib dari Roh Ki Dharma Ungu Sufang. Bahkan Anda bisa tertekan olehnya. Harta Karun Surgawi terkejut. Tuan Api Surgawi, apakah Anda mengincar Roh Ki Dharma Ungu Sufang? Anda sudah memiliki Harta Karun spiritual tertinggi yang dimurnikan dari Ki Ungu hamil besar. Mengapa Anda mendambakan Roh Ki Dharma Ungu Sufang? Api Surgawi. Orang ini adalah Dewa Api Surgawi. Namun, kekuatannya saat ini tidak lagi berada di alam Dewa Ilahi ketika dia memurnikan monyet iblis. Tidak hanya Roh Ki Dharma Ungu, tapi aku juga menginginkan teknik terlarang yang digunakan pandai besi besar dunia untuk memurnikanmu, serta buku pegangan pandai besi miliknya. Harta Karun Surgawi terkejut dan tercengang. Tuanku, Harta Karun Kaisar Surgawi, menyempurnakan dao besar pandai besiku. Anda telah memperolehnya dari ingatanku. Dia hanyalah pandai besi dari dunia yang hebat, sedangkan Anda adalah pandai besi terbaik di berbagai dunia. Apa gunanya buku pegangan pandai besinya bagimu? Dao Pandai Besi Kaisar Harta Karun Surgawi masih sangat kasar. Ada beberapa bagian yang bahkan aku tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Aku memerlukan buku pegangan pandai besinya untuk memverifikasinya. Jangan meremehkan tuan lamamu. Mo Tiangong dibimbing oleh Sufang menggunakan dao agung pandai besi milik Kaisar Celestial Tresor. Baru setelah itu, dia menerobos belenggunya dan mencapai levelku dalam pandai besi. Sosok api dewa api Surgawi berbicara perlahan. Melihat harta karun Surgawi ragu-ragu, sosok yang menyala-nyala itu berkata, Aku hanya ingin kamu menguji Sufang, bukan membunuhnya. Apa yang kamu takutkan? Jika Anda terus membuat alasan, jangan salahkan saya karena kejam dan menjadikan Anda boneka. Iya. Di bawah kekuatan tertinggi dewa api Surgawi, jiwa yang dari harta karun Surgawi bergetar seolah-olah akan terbakar kapan saja. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Dengan kilatan api, sosok dewa api Surgawi yang menyala-nyala menghilang tanpa jejak. 2187 Ada tatapan mematikan di mata harta karun Surgawi. Tubuh fisik Sufang berada di alam kesempurnaan agung. Ditambah dengan teknik pemendekan kehidupan dan teknik pengurayan, ia memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres di mata harta karun Surgawi. Tidak peduli siapa itu, aku, Sufang, akan menghancurkan mereka tanpa ampun jika mereka berani menghentikanku masuk sepuluh besar. Kali ini, jika aku bertemu dewa, aku akan membunuh dewa, jika aku bertemu iblis, aku akan membunuh iblis. Hati Sufang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Waktu berlalu, tiga hari kemudian, putaran tantangan lainnya selesai. Hasil babak ini serupa dengan babak sebelumnya. Juara arena lainnya berhasil ditantang. Namun, Sufang, Dewi Luo, dan Di Yuan tidak bergerak. Kini, hanya mereka bertiga yang tersisa dari sepuluh juara arena semula. Jelas sekali betapa sulitnya untuk masuk sepuluh besar. Sepuluh tempat untuk memasuki dojo alam Surgawi Yuan Tiangong kali ini tidak cukup. Tidak ada yang tahu metode apa yang akan mereka gunakan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Di dunia batin gerbang surga ke-7, pertempuran untuk sepuluh besar sedang berlangsung. Para ahli dari berbagai klan dewa dan kekuatan super di luar tidak dapat melihat proses pertempuran tersebut. Mereka semua menatap tajam ke papan peringkat surga di langit di atas Istana Ilusi. Namun, beberapa klan dewa dan negara adidaya yang lebih kuat mampu memperoleh informasi melalui dunia batin Yuan Tiangong. Suansin tertantang dan kalah. Klan Phoenix Ilahi Kuno adalah klan dewa yang kuat di dunia Ilahi Kuno. Mereka telah mendengar tentang situasi di dalam gerbang surga ke-7. Para elit klan Phoenix Ilahi Kuno telah menduga kekalahan Suansin. Aturan pertarungan untuk sepuluh besar itu kejam. Peluang Suansin untuk masuk sepuluh besar tidak terlalu tinggi. Namun, berita kekalahan Suansin mengecewakan para elit klan Phoenix Ilahi Kuno. Sufang memang luar biasa. Dia berhasil bertahan hingga sekarang. Dia mungkin bisa masuk sepuluh besar. Berubah menjadi naga dewa. Ketika Sufang bertarung dengan Luo Singtian, dia benar-benar berubah menjadi naga ilahi dan mematahkan kemampuan ilahi bintang Dao Luo Singtian. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan klan naga ilahi? Klan naga ilahi Kuno adalah pemimpin dari empat klan binatang ilahi. Namun, selama pergolakan pertama, seekor naga dewa kuno yang telah lama jatuh di sarang klan naga ilahi Kuno dibangkitkan. Klan naga ilahi Kuno tidak beruntung dan menderita kerugian besar. Banyak dari mereka meninggal dan tidak dapat pulih dari kemunduran tersebut. Para jenius dari klan naga ilahi Kuno juga telah berpartisipasi dalam tes masuk Yuan Tiangong, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil masuk seratus besar. Kill 11 Klan kuno Phoenix Ilahi memiliki banyak harta karun, sedangkan klan naga ilahi sangat menyukai harta karun seperti halnya nyawa mereka sendiri. Oleh karena itu, kedua klan kuno binatang ilahi ini selalu berselisih satu sama lain. Fakta bahwa Sufang mampu menggunakan mistik klan naga ilahi Kuno mengejutkan klan Phoenix Ilahi Kuno. Bas gelombang. Mata tetua berambut merah dari klan Phoenix Ilahi Kuno sedikit berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jimat rune. Matanya menyapu jimat rune, dan alis tetua berambut merah itu berkerut. Cacing rakus itu mencoba mengikat Sufang. Mereka bahkan bersiap untuk mengambil darah naga leluhur dan menarik Sufang ke dalam klan naga ilahi Kuno dengan segala cara. Terjadi keheningan yang lama. Pemimpin klan, Suansin dan Sufang adalah sahabat Dao. Mengapa kita tidak mengikuti arus dan memenuhi keinginan mereka? Orang yang berbicara adalah Tuan Suansin, wanita parubaya berpakaian putih. Setelah hening lama, tetua berambut merah itu berkata dengan dingin, tunggu sampai Sufang bisa memasuki lapangan Dao Alam Surgawi Yuan Tiangong sebelum kita mempertimbangkannya. Jika Sufang bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar, maka dia bisa langsung menikah dengan orang kekaisaran. Adapun klan naga ilahi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka hanyalah seratus orang jenius teratas. Bukan berarti klan Phoenix ilahi Kuno kita tidak memilikinya. Di dalam gerbang surga ke-7. Hanya kaisar Dao yang mengumumkan dimulainya babak tantangan baru. Kali ini, yang pertama ditantang adalah arena Lord yang baru dipromosikan. Sufang tidak memiliki siapapun untuk ditantang untuk sementara waktu. Jelas sekali, mereka terkejut dengan hasil di Ye Wang, Yiloyang, Luo Singtian, dan penantang lainnya. Hanya di Yuan, Dewi Luo, dan Sufang yang tidak menerima tantangan apapun dari sepuluh penguasa arena. Ada keheningan yang canggung di altar Dharma di bawah. Fan Su ragu-ragu apakah dia harus menantang para penguasa arena sendiri, dan hanya kaisar Dao yang akan mengumumkan bahwa mereka bertiga dapat memilih para jenius untuk ditantang, ketika suara dingin harta karun surgawi terdengar. Saya menantang Sufang. Saat suara itu turun, aura pembunuh dan keinginan kuat untuk berperang melonjak dari altar Dharma. Suara mendesing. Harta karun surgawi bagaikan anak panah yang ditembakkan dari busur. Dengan suara yang tajam, dia muncul di platform tempat Sufang berada. Hanya cahaya ilahi kaisar Dao yang melilit harta karun surgawi. Dia berkata dengan anggun, mari kita mulai. Di platform tempat Sufang berada, kekuatan formasi susunan meletus dan dengan cepat berubah menjadi benua material yang luas. Weng! Weng! Sufang hendak berbicara ketika tiba-tiba, beberapa tanda Dao misterius dari takdir terlintas di benaknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Seseorang merasakan auraku. Sebelumnya, banyak ahli yang merasakan aura Sufang. Beberapa dari mereka merasakan kekuatan. Dengan kekuatan Sufang saat ini, bahkan jika dia mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia tidak akan bisa merasakannya. Tentu saja, mereka semua adalah kaisar yang mulia. Yang aneh adalah kekuatan penginderaan ini benar-benar memberi Sufang perasaan yang sangat familiar, namun juga sangat asing. Siapa orang ini? Sementara Sufang bingung, suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Api surgawi, aku bersumpah akan membunuhmu. Ternyata roh darah abadi yang dimurnikan dari sisa oksesi monyet iblis sedang mengaum dengan ganas di dunia batinnya. Ia ingin segera keluar dari tubuhnya. Api surgawi, dewa ilahi. Jadi orang ini adalah dewa api surgawi. Saya tidak menyangka dia masih hidup. Aneh, kenapa dia merasakan auraku? Sufang tercengang. Dewa api surgawi adalah ahli pemurnian dari era yang sama dengan Raja Pelangi Emas. Sufang percaya bahwa dia telah lama binasa, tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatan penginderaannya tiba-tiba muncul dan merasakan aura takdir Sufang. Surgawi juga agak aneh. Di dunia besar, jika bukan karena saya, dia tidak akan pernah dilahirkan. Lagipula, aku punya perjanjian dengannya saat itu. Begitu aku melampaui dia, dia akan mengenaliku sebagai tuannya. Meskipun dia telah menarik kembali kata-katanya, dia tidak akan memiliki keinginan yang kuat untuk melawanku. Sufang menghubungkan indera dewa langit dan api surgawi bersama-sama. Dia semakin bingung saat dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura takdir surgawi. Ham, haf. Bersenandung. Seperti yang diharapkan Sufang, tanda daudari takdir segera bergerak. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Sufang merasakan aura yang mirip dengan dewa api surgawi dari surga. Terlebih lagi, itu sangat jelas. Sufang berpikir dalam hati, surgawi memang berhubungan dengan dewa api surgawi. Bahkan mungkin saja tantangannya kepadaku dipicu oleh dewa api surgawi. Mengapa dewa api surgawi mengincarku? Saya harus berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Sufang, jika kamu dikalahkan dalam pertempuran ini, perjanjian kita sebelumnya akan dihapuskan. Celestial mengirimkan transmisi suara ke Sufang melalui jiwa esensinya. Sufang kembali dengan sebuah pertanyaan, bagaimana jika kamu dikalahkan? Celestial menjawab dengan arogan, jika saya dikalahkan, tidak mungkin Anda bisa menjadi tuan saya. Saya, Celestial, sama sekali tidak akan menjadi alat. Karena kamu tidak ingin menjadi alat yang dikendalikan oleh orang lain, aku tidak akan memaksanya. Jika kamu dikalahkan, aku hanya perlu menanyakan beberapa pertanyaan. Kamu harus menjawab dengan jujur. Itu kesepakatan. Saat suara Celestial memudar, dia mengambil langkah besar menuju Sufang. Setiap langkah yang diambilnya menghasilkan ledakan yang bergemuruh. Setiap langkah melintasi lebih dari 50 km saat auranya meningkat secara signifikan. Pada saat dia tiba di depan Sufang, auranya telah mencapai puncaknya. Itu memberi Sufang perasaan seperti gunung yang menimpanya. Celestial berencana untuk bentrok dengan Sufang dengan tubuh dewanya. Karena kamu tidak yakin, aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Sufang mencibir dengan dominan. Darah dan kidi tubuhnya melonjak seperti naga ilahi saat kekuatan tubuhnya yang sempurna meletus. Ledakan Seolah-olah dua gunung saling bertabrakan, membentuk gelombang kejut yang mengejutkan yang menyebabkan pegunungan di bawahnya runtuh. Bahkan ruangnya bergetar dan terdistorsi. Sufang terlempar mundur lebih dari 50 km. Retakan muncul di permukaan tubuh dewanya saat darah muncrat. Banyak tulang dan meridiannya patah. Organ-organnya juga terguncang hebat. Meskipun Sufang memiliki tubuh yang sempurna dan tubuh dewa yang sangat kuat, Celestial adalah artefak dewa berbentuk manusia. Kekuatan tubuh sucinya telah melampaui puncak tingkat tertinggi, mencapai puncak tingkat kerajaan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewa Sufang, itu tidak dapat dibandingkan dengan artefak dewa tingkat kerajaan. Selain itu, dia belum pulih dari darah dan ki yang dia keluarkan dalam pertempuran dengan Yiloyang dan Luo Sintian. Dia secara alami bukan tandingan Celestial. Jika bukan karena tubuh fisik Sufang yang sempurna dan berbagai bentuk tubuh aslinya, tubuh dewanya akan runtuh hanya karena tabrakan ini. Tubuh dewa yang sebanding dengan artefak dewa. Monster macam apa itu surgawi? Tubuh Sufang juga sangat kuat. Monster, keduanya monster. Tabrakan antara keduanya menyebabkan banyak orang jenius berseru kaget. Celestial berkata dengan bangga, Sufang, kamu tidak bisa bersaing denganku dalam hal tubuh dewa. Mungkin kamu bisa berubah menjadi naga dewa atau raksasa emas untuk ngelawanku. Kalau begitu, ayo coba lagi. Bentuk titan hebat. Sufang mengambil langkah maju saat aura kehidupan emas keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap. Tanda surgawi emas misterius muncul dari meridian, daging, dan bahkan rambutnya. Tubuh Celestial juga mulai mengalami transformasi mengejutkan seiring membesarnya. Dalam waktu singkat, Sufang telah berubah menjadi raksasa setinggi lima kaki. Untuk mengurangi konsumsi energinya, Sufang tidak sepenuhnya menampilkan bentuk titan besar. Semangat juang Celestial meletus saat dia menyerang Sufang lagi. Telapak tangan ilahi raksasa. Lengan Sufang yang membesar bergetar saat dia membuat cetakan telapak tangan emas di udara. Mereka membawa aura menakutkan yang bisa menekan segalanya saat mereka menyerang Celestial. Teknik Tinju yang sangat kuat. Tinju Celestial bertabrakan dengan cetakan telapak tangan emas yang dibentuk oleh Herkulean Divine Palem dan menghancurkannya. Namun, serangan Celestial juga terhenti. Ledakan, ledakan. Cetakan telapak tangan terakhir membuat Celestial terbang. Tubuh Dewa Celestial yang kuat juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kamu telah menguasai teknik Tinju yang mengejutkan. Ini bukan kekuatan fisik tetapi kemampuan ilahi. Aku akan menunjukkan kepadamu bakat surgawi yang sebenarnya. 2188 Harta karun surgawi adalah artefak ilahi berbentuk manusia. Ia tidak hanya bisa menggunakan semua jenis teknik jalur agung, namun ia juga bisa meniru artefak dewa yang berbeda-beda dan mengeluarkan aura yang mengejutkan. Untuk memikat Sufang agar menggunakan rohki dharma ungu, harta karun surgawi tidak menggunakan terapi apapun. Sebaliknya, ia menggunakan kemampuan bawaannya. Pada saat ini, meskipun dia tidak berubah menjadi tombak panjang, dia meletus dengan aura mengerikan dari senjata dewa tombak panjang yang dapat menyapu ribuan tentara seperti pisau panas menembus mentega. Dia menyerbu ke arah Sufang, memberi Sufang perasaan bahwa dia sedang menghadapi seorang pejuang tak terkalahkan yang tiada taranya. Engah, engah, engah. Sufang mengangkat lengannya lagi dan melancarkan serangkaian telapak tangan yang kuat, tetapi semuanya dipatahkan oleh aura harta karun surgawi. Namun, aura harta karun surgawi juga sangat terkuras. Tubuh Fajra Raksasa Sufang juga mengonsumsi energi dalam jumlah yang mengejutkan. Memotong Celestial Tresor tiba-tiba melompat tinggi dan mengayunkan tangannya ke bawah. Auranya berubah seketika. Itu kuat dan mendominasi, dengan aura menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi. Telapak tangan Sufang hancur selapis demi selapis. Tubuh Raksasanya dipengaruhi oleh aura. Untungnya, dia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, dia akan terluka. Engah, engah. Serangan Celestial Tresor menjadi semakin ganas. Bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, Sufang tidak dapat menahannya. Apakah ini kemampuan bawaan harta karun surgawi? Artefak dewa berbentuk manusia yang disempurnakan oleh Kaisar harta karun surgawi memang luar biasa. Jika saya ingin mengalahkannya, sepertinya saya harus menggunakan roh Ki Dharma Ungu dan mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sufang tidak ingin terus bertarung dengan harta karun surgawi. Dia tidak berencana menggunakan segel kaitian, dia juga tidak ingin menggunakan perubahan yin yang sekarang. Masih ada dua pertempuran sengit yang akan terjadi. Ki Ungu misterius dilepaskan dari tubuh Sufang. Kekuatan tertinggi dalam mengendalikan harta karun dharma meledak dan menyelimuti harta karun surgawi. Roh Ki Dharma Ungu bahkan dapat mengendalikan langit dan bumi seperti harta karun dharma. Harta karun surgawi adalah artefak ilahi yang asli. Baik roh Ki Dharma Ungu maupun harta karun surgawi dibuat oleh Kaisar harta karun surgawi. Oleh karena itu, kekuatan roh Ki Dharma Ungu memiliki pengekangan dan kendali yang fatal atas harta karun surgawi. Aura harta karun surgawi tiba-tiba menghilang. Tubuhnya bergetar hebat dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Roh primordialnya sebenarnya adalah roh primordial dari artefak ilahi. Pada saat ini, ia hanya bisa gemetar ketakutan di hadapan kekuatan roh Dharma Awan Ungu. Saya tidak bisa menerima ini. Mata harta karun surgawi dipenuhi rasa takut. Namun, dia tidak memilih untuk mengaku kalah. Sebaliknya, ekspresi kejam dan tegas muncul di wajahnya. Kekuatan api ilahi yang mengerikan dengan aura jalan surga muncul. Itu langsung menyebar dan menyelimuti sekeliling. Gugusan api mengelilingi Su Fang. Deng dengungan-dengungan. Kekuatan apinya jelas mengandung kehadiran api surgawi yang menakutkan. Lebih jauh lagi, hal itu menyebabkan prasas tidak takdir muncul di kedalaman pikiran Su Fang sekali lagi. Api surgawi, dewa ilahi, aku bersumpah akan membunuhmu. Di dalam tubuh Su Fang, monyet iblis mengaum dengan ganas lagi. Itu hampir di luar kendali Su Fang. Api surgawi, dewa ilahi. Ini adalah api dari dewa api surgawi. Su Fang merasakan aura takdir dewa api surgawi di dalam api dan merasa terkejut. Kekuatan ilahi dari api itu terlalu menakutkan. Itu adalah nyala api yang dibentuk dengan memurnikan api kesengsaraan surgawi. Su Fang tahu bahwa bahkan sembilan api ilahi miliknya pun akan kesulitan menahan kekuatan ilahi dari api tersebut. Bukan karena sembilan api ilahi yang tidak cukup tinggi, tetapi tingkat kultifasinya saat ini tidak mencukupi. Kesenjangan antara dia dan dewa api surgawi terlalu besar. Peradangan prasejarah. Sembilan yang api ilahi. Awan api ilusi. Kekuatan ilahi yin yang. Su Fang dengan cepat melepaskan peradangan prasejarah dari cermin ilahi ke kacauan primordial. Pada saat yang sama, dia menyulap sembilan api ilahi dan melemparkan awan api ilusi, mengubahnya menjadi awan api yang berkobar. Awan api tersapu dengan suara mendesing. Seratus kaki, seribu kaki, seribu kaki. Ledakan. Awan api ilusi bertabrakan dengan api surgawi dewa api surgawi, menyebabkan gelombang api yang mengjulang tinggi. Kil 11. Semua gunung, sungai, dan hutan di dunia susunan yang diciptakan oleh seorang ahli kaisar langsung menjadi abu oleh kekuatan api ilahi yang mengerikan. Namun, susunannya tetap tidak tergoyahkan. Awan api ilusi yang dibentuk oleh Su Fang langsung menyusut hingga berukuran seribu kaki. Api surgawi-api surgawi dewa ilahi menelan awan api ilusi dengan suara mendesing, berniat untuk membakar Su Fang. Para jenius di luar terkejut sekaligus kaget saat melihat pemandangan ini. Kekuatan ilahi dari api yang dihasilkan oleh harta karun surgawi telah sepenuhnya melampaui tingkat dewa tertinggi. Ia bahkan telah melampaui level penguasa wilayah. Itu adalah nyala api menakjubkan yang hanya bisa dilontarkan oleh ahli Overgod. Namun, kekuatan ilahi dari dewa api surgawi tidak dilemparkan olehnya secara pribadi. Itu adalah api yang tersegel di dalam tubuh harta karun surgawi. Jika tidak, bahkan ahli penguasa wilayah pun akan langsung terbakar menjadi abu. Dewi Luo dan Suansin berseru pada saat bersamaan. Bodoh! Diyuan mengangkat alisnya dan mengejek tindakan Su Fang. Jika itu dia, satu-satunya pilihannya dalam menghadapi nyala api yang menakjubkan adalah merapal mantra pertahanan atau melarikan diri. Sangat mustahil baginya untuk melawannya secara langsung. Namun, Su Fang telah menggunakan kekuatan api ilahi untuk melawannya. Itu benar-benar gegabuh. Saya tidak menyangka harta karun surgawi akan memberikan kejutan sebesar itu kepada saya. Su Fang pasti akan mati kali ini. Setelah tantangan ini selesai, saya akan menghadiahinya dengan mahal. Fan Su sangat terkejut, begitu pula Yi Lo Yang dan Luo Singtian. Roh primordial Dewa Api Surgawi saat ini berada di dunia batin gerbang surga ke-7, menyaksikan pertempuran antara Su Fang dan harta karun surgawi. Dewa Api Surgawi terkejut ketika dia melihat roh aura Dharma Ungu milik Su Fang. Bahkan harta karun surgawi tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, yang mengejutkannya, harta karun surgawi telah mengaktifkan api surgawi. Api surgawi telah dimurnikan dan disegel dengan cermat di dalam tubuh harta karun surgawi untuk melindungi hidupnya. Itu juga digunakan untuk mengendalikan asal api surgawi harta karun surgawi. Saat Lin Ming terkejut, pikiran Kaisar Tunggal Dao yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sunyi tiba. Heaven Fire, beraninya kamu ikut campur dalam ujian masuk istana tanpa izin. Apakah kamu pikir kamu dapat mengandalkan dukungan dari pembangkit tenaga listrik Kaisar untuk meremehkanku dan menantang martabat istana surgawi primordius? Beraninya aku, saya hanya memberi harta karun surgawi sehelai asal api surgawi, namun dia mengaktifkannya tanpa izin. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kaisar, tolong selidiki. Enyah. Hanya Kaisar Dao yang meraung, dan roh primordial api surgawi segera berubah menjadi abu. Melihat Sufang, yang sedang dilalap api surgawi yang mengamuk, hanya Kaisar Dao yang akan menggunakan kekuatan suci tertingginya untuk menyelamatkan Sufang. Namun, hanya Kaisar Dao yang mengangkat alisnya saat dia merasakan Sufang, yang telah berubah menjadi awan api. Matanya yang dalam dipenuhi rasa tidak percaya. Ternyata awan api yang dibentuk oleh Sufang terus-menerus memancarkan kekuatan ilahi yin dan yang yang misterius. Saat sedang dilalap api surgawi, kekuatan ilahi yin dan yang terus-menerus merembes ke dalam api surgawi. Itu sebenarnya menelan dan menggabungkan api surgawi. Pada awalnya, efek menelannya tidak terlalu terlihat. Namun, setelah selusin nafas, saat api surgawi terus menyatu dengan api surgawi, awan api yang tertekan terus meningkat. Secara bertahap, ia mulai menekan api surgawi, dan kecepatan menelannya menjadi semakin cepat. Lima menit kemudian, awan api tiba-tiba meletus dan menyapu ke segala arah. Itu menelan sisa api surgawi seperti badai. Kemudian, ia menelan dan menyatu dengan api surgawi hingga benar-benar dilahap. Awan api bergejolak dan berkontraksi, berubah kembali menjadi Sufang dalam wujud jasmaninya. Penggunaan awan api ilusi olehnya hampir membakarnya oleh api surgawi milik Dewa Api Surgawi. Syukurlah, sembilan api ilahi miliknya adalah api tertinggi yang melampaui api ilahi manapun. Selain itu, dia telah menyerap aura sembilan yang dari alam kuno dan awan api ilusi adalah kekuatan suci elemen api tertinggi dari klan Dewa Api Su. Baru setelah itu dia mempunyai hak untuk menolak api surgawi. Kemudian, Sufang mengambil risiko dan menggunakan kekuatan yin dan yang untuk memadukan api surgawi. Sufang telah lama merasakan bahwa meskipun api harta karun surgawi sangat kuat, api tersebut tidak memiliki kesadaran jiwa esensi. Ini juga alasan mengapa Sufang berani mengambil risiko. Selain itu, Sufang bukannya tanpa kartu truf. Meskipun dia tidak bisa menggunakan cermin suci primordial chaos, dia bisa menggunakan transformasi yin yang untuk memurnikan api surgawi menjadi chaos ki dengan segala cara. Dia tidak pernah menyangka bahwa langkah berisikonya akan berhasil dalam satu kali kejadian. Setelah melahap api surgawi, pohon dunia Sufang tumbuh pesat. 69 meridian yang yang sedang dalam proses menerobos bergetar hebat setelah menyerap sebagian dari api surgawi. Meridian yang baru tidak jauh dari kesuksesan lahir. Bukan hanya itu yang didapatnya. Setelah menyerap kekuatan api surgawi di bawah kondisi awan api ilusi, tingkat budidaya Sufang juga melonjak. Dia mencapai puncak alam yang mulia ilahi cakrawala ke-6. Selama dia mau, dia bisa segera maju ke alam yang mulia ilahi tingkat tinggi. Kamu, kamu benar-benar melahap api Lord Heavenly Fire. Harta karun surgawi terkejut saat dia memandang Sufang dengan tidak percaya. Harta karun surgawi, aku tidak berniat menundukkanmu dan menjadikanmu budaku. Namun, kamu mencoba membunuhku. Jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Sufang berteriak dengan dominan saat dia melepaskan kekuatan ilahi dari roh Dharma Awan Ungu untuk membelenggu harta karun surgawi. Lepaskan roh primordialmu dan terima segelku. Jika tidak, aku akan membiarkan roh Dharma Awan Ungu melahap roh primordialmu. Suara pembunuh Sufang dilepaskan bersamaan dengan kekuatan ilahi dari roh Dharma Awan Ungu. Harta karun surgawi tersenyum pahit dan menyampaikan pikirannya kepada Sufang. Sufang, mustahil bagimu untuk menyegel roh primordialku. Roh primordialku telah disegel oleh api surgawi. Dewa api surgawi menyegel roh primordialmu. Sufang tidak terkejut karena dia segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan benih segel yang ditinggalkan oleh api surgawi di dalam roh primordial harta karun surgawi. Saya tidak ingin menjadi alat yang dikendalikan oleh orang lain. Namun, saya masih di bawah kendali api surgawi dan tidak dapat membebaskan diri. Saya awalnya berencana untuk masuk sepuluh besar dalam tes masuk istana sehingga saya bisa melepaskan diri dari belenggu. Sayangnya, kekuatanku masih jauh dari cukup. Bunuh aku. Ini juga merupakan bentuk kelegaan bagi saya. Harta karun surgawi menutup matanya saat wajahnya yang dingin menjadi tenang. Aku tidak membunuhmu karena kamu adalah produk kehidupan kaisar harta karun surgawi. Keputusan Su Fang mengejutkan harta karun surgawi. Setelah itu, Su Fang memancarkan roh primordialnya. Saya masih dapat membantu Anda melepaskan diri dari belenggu api surgawi. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Harta karun surgawi sangat terkejut. Segera, secerca harapan di matanya meredup. Kamu hanya membantuku menjadikanku bonekamu. Apa perbedaan antara dikendalikan olehmu dan dikendalikan oleh api surgawi? 2.189 Kamu bisa membantuku melepaskan diri dari belenggu api surgawi. Harta karun surgawi sulit dipercaya. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang membuat harta karun surgawi terkagum-kagum. Namun, Su Fang hanya berada di alam yang mulia, sementara budidaya api surgawi tidak dapat diduga. Dia berada di urutan kedua setelah ahli alam kaisar. Dalam hati harta karun surgawi, dia adalah eksistensi tertinggi yang tak tertahankan. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, mustahil baginya untuk menghapus jejak jiwa esensi api surgawi. Saya dapat membantu Anda menghapus jejak api surgawi pada jiwa esensi Anda. Namun, apakah Anda dapat lepas dari kendalinya, itu terserah Anda. Nada tegas Su Fang membuat harta karun surgawi memercayainya. Ketika dia mengingat bagaimana Su Fang melahap api surgawi, dia menjadi semakin yakin. Oleh karena itu, harta karun surgawi membuka celah ilahi dan membiarkan jiwa esensi Su Fang masuk. Kesadaran Su Fang menembus lapisan demi lapisan dan di kedalaman jiwa esensi harta karun surgawi, dia menemukan sebuah jejak. Ada hantu api kecil yang duduk bersila di dalamnya. Itu adalah gumpalan jiwa esensi dewa api surgawi. Junior yang sombong, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena Univine Emperor, aku akan mengampuni hidupmu. Namun, aku akan membuatmu menderita. Jiwa esensi api surgawi berteriak. Ledakan. Api melonjak ke langit saat jiwa esensi Su Fang melihat lautan api yang akan membakar jiwa esensinya menjadi abu. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, tekan takdir. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Pada tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan jiwa esensinya sangat mengesankan, tetapi masih belum cukup untuk melawan dewa api surgawi. Bahkan secercah kesadaran esensi Su bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Namun, Su Fang memiliki kekuatan suci tertinggi yang berspesialisasi dalam menahan jiwa esensi. Mengabaikan gumpalan kesadaran jiwa esensi dewa api surgawi, Su Fang bahkan dapat dengan mudah membunuh tubuh asli api surgawi. Siapa? Siapa? Ji, Rune Dao misterius dari takdir berbenturan dengan kekuatan ilahi jiwa esensi api surgawi. Jiwa esensi api surgawi, yang memiliki aura kuat, segera menjadi abu saat bersentuhan dengan Rune Takdir Dao. Kiel 11 Su Fang, beraninya kamu merusak rencanaku. Aku bersumpah akan membunuhmu. Kesadaran jiwa esensi dewa api surgawi diselimuti oleh Takdir Dao Rune saat dia berteriak dengan marah. Aku punya Kaisar Rilem Master yang melindungiku, dan aku akan memasuki Yuan Tiamong. Aku bahkan memiliki kepercayaan diri untuk memasuki bidang dao alam surgawi. Bahkan Kaisar Rilem Master tidak akan berani menyentuhku. Kamu tidak berani menyentuhku. Bahkan seorang Kaisar Rilem Master, namun kamu berani membunuhku. Su Fang berteriak dengan dingin. Soverein Sang Kiyu secara pribadi bertindak sebagai pelindung daunnya. Kali ini, ketika dia memasuki Istana Kekaisaran, dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dia telah menarik perhatian banyak ahli, dan semakin besar ketenarannya, semakin sedikit orang yang berani mengambil tindakan terhadapnya. Ketika orang jenius seperti Fansu dan Yiloh yang ingin membunuh Su Fang, Kaisar Rilem Master secara alami tidak akan memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka akan memperlakukannya sebagai bentuk pelatihan untuk Su Fang. Jika tokoh dikdaya tak tertandingi seperti Dewa Api Surgawi mengambil tindakan secara pribadi, dia akan dilenyapkan oleh tokoh dikdaya Kaisar bahkan sebelum dia dapat mengambil tindakan. Justru karena Su Fang telah memperhitungkan hal ini, dia berani menghapus jejak roh primordial untuk Api Surgawi. Dia harus mencari tahu mengapa Api Surgawi mengincarnya. Jika tidak, Dewa Api Surgawi, yang bersembunyi di kegelapan, akan menjadi ancaman besar. Roh primordial Dewa Api Surgawi mengalami kebuntuan dengan teknik penyusutan kehidupan selama beberapa saat sebelum dibakar oleh Daoruns of Fate. Kamu benar-benar berhasil menghancurkan jejak roh primordial Api Surgawi. Harta karun Surgawi mengalami guncangan hebat. Perasaan mendapatkan kembali kebebasan mengejutkan dan menyenangkannya. Kemudian, harta karun Surgawi menemukan bahwa Su Fang tidak meninggalkan jejak pada roh primordialnya. Dia berterima kasih kepada Su Fang, tetapi dia juga sepenuhnya yakin dengan kemurahan hati Su Fang. Ceritakan padaku tentang Api Surgawi nanti. Akui kekalahan, Su Fang menarik belenggu kekuatan Surgawi harta karun Surgawi. Su Fang, meskipun aku tidak akan tunduk padamu, aku akan mengingat kebaikan besar ini selamanya. Harta karun Surgawi mengirimkan suara roh primordialnya kepada Su Fang. Kemudian, dia berteriak keras, saya mengaku kalah. Dunia formasi susunan tempat dia berada menghilang saat harta karun Surgawi dikirim kembali ke altar. Su Fang juga muncul kembali di peron. Su Fang buru-buru memasuki gua tempat tinggal waktu. Meskipun dia telah berhasil melahap Api Surgawi milik Dewa Api Surgawi, dia telah mengeluarkan cukup banyak energi. Dia dengan cepat menghabiskan segala macam sumber daya untuk pulih dan bersiap menghadapi tantangan kejam berikutnya. Su Fang telah memenangkan delapan pertandingan berturut-turut. Jika dia memenangkan dua pertandingan lagi, dia akan masuk sepuluh besar. Dia mampu melahap api yang begitu mengerikan. Di antara seratus jenius teratas, selain di Yuan dan Dewi Luo, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Para jenius di altar berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Su, sepertinya tidak ada cara untuk menghentikan Su Fang kali ini. Kita hanya bisa menonton tanpa daya saat dia masuk sepuluh besar. Yiloyang mengirimkan transmisi suara ke Fan Su tanpa daya. Saya marah. Jadi bagaimana jika kamu marah? Su Fang memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Siapa yang berani menantangnya? Apakah kamu berani? Fan Su tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia benar-benar kehilangan keberanian untuk menantang Su Fang setelah menyaksikan kekuatan Su Fang yang kuat dan sarana yang tiada habisnya. Tiba-tiba, Su Fang terbang keluar dari gua tempat tinggal waktu dan mendarat di peron. Saat dia duduk, aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terbakar menjadi api kesengsaraan. Dia berhasil menerobos. Su Fang benar-benar berhasil menerobos saat ini. Para jenius tercengang. Dewi Luo dan Suansin sangat terkejut. Segera, mereka mengerutkan kening. Kemajuan jelas merupakan hal yang baik, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Su Fang masih harus menghadapi dua tantangan lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan kemajuannya. Bahkan jika dia dapat menyelesaikan kemajuannya tepat waktu, akan sulit baginya untuk menstabilkan wilayahnya dalam waktu singkat. Jika dia melawan para jenius lain dalam keadaan seperti itu, itu mungkin akan menyebabkan wilayah kekuasaannya turun. Dia tidak hanya akan dipukul kembali ke keadaan semula, tetapi fondasi budidayanya juga akan rusak. Kaisar Unidao mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil menghela nafas. Dia berpikir bahwa Su Fang tidak punya harapan untuk masuk sepuluh besar kali ini. Fan Su, Yi Lo Yang, dan Luo Xing Tian tertawa serempak. Bagi mereka, kesempatan telah tiba. Tubuh Su Fang diselimuti oleh api kesengsaraan. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Setelah melahap api surgawi dewa api surgawi, terlalu banyak energi tingkat tinggi yang terkumpul di tubuhnya. Itu membuatnya sulit untuk mengendalikan letusan aura kesengsaraan. Jika dia dengan paksa menekannya, itu mungkin menyebabkan kediaman ilahinya hancur. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan maju pada saat ini. Aku melewatkan kesempatan untuk masuk sepuluh besar begitu saja. Hati Su Fang dipenuhi kengganan. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya. Kemajuan adalah hal yang baik. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiangong kali ini, dia masih memiliki peluang di masa depan. Oleh karena itu, Su Fang melepaskan semua bebannya dan fokus untuk menerobos ke alam ilahi cakra wala ketujuh. Sembilan api ilahi dan awan api ilusi meletus. Bersama dengan api kesengsaraan, tubuh ilahinya hancur lapis demi lapis di bawah pengaruh aura kesengsaraan. Kotoran merembes keluar dari tubuh ilahinya. Kemudian, di bawah pembakaran api kesengsaraan dan awan api ilusi, tubuh ilahinya sekali lagi dibentuk ulang dan dimurnikan seperti artefak ilahi. Sayang sekali, Kaisar Unidao melirik Su Fang dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia melihat ke arah para jenius di bawah dan berkata dengan anggun, selanjutnya, Dewi Luo akan menerima tantangannya. Siapa yang ingin menantangnya? Setelah beberapa lama, tidak ada yang maju untuk menantangnya. Kekuatan Dewi Luo yang kuat membuat banyak orang jenius mundur. Hingga saat ini, ia belum menemui tantangan berat dan belum mengeluarkan banyak tenaga. Jika ada yang mencoba menghentikannya masuk sepuluh besar, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Saya menantang Dewi Luo. Suara dingin terdengar dari salah satu altar. Astaga, 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 mata semua orang terfokus pada altar. Ketika mereka melihat penantangnya, mereka terkejut dan terpana. Penantangnya tidak lain adalah Suansin. Bukankah mereka berdua adalah mitra Dao Su Fang? Mengapa Suansin mengambil inisiatif untuk menantang Dewi Luo sekarang? Wanita mana yang akan menoleransi wanita lain yang berbagi suaminya? Wajar jika Suansin menantang Dewi Luo. Dengan dua wanita tak tertandingi yang bertarung satu sama lain demi kasih sayang Su Fang, bahkan jika Su Fang mati, dia tidak akan menyesal. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Setiap orang berdiskusi dan memiliki pendapat berbeda. Mereka tidak dapat memahami niat Suansin. Wanita yang cerdas. Hanya Kaisar Dao yang bisa melihat niat Suansin dengan sekali pandang dan memujinya dalam pikirannya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, disetujui. Jubah putih Suansin berkibar saat dia perlahan terbang ke platform tempat Dewi Luo berada. Mari kita mulai. Kaisar Unidao melambaikan lengan bajunya dan mengaktifkan susunan di peron. Suansin dan Dewi Luo muncul di langit di atas benua material. Keduanya terpisah ribuan mil. Mereka saling memandang dari jauh. Setelah sekian lama, tidak ada yang mengambil langkah pertama. Kedua wanita tak tertandingi ini sepertinya memiliki dendam yang dalam. Mereka telah mengumpulkan kekuatan dan aura mereka begitu lama. Begitu mereka meledak, itu akan menjadi sangat tragis. Tentu saja, begitu seorang wanita vana cemburu, dia akan menjadi lebih ganas dari harimau betina. Apalagi yang abadi. Semua orang menunggu dengan antisipasi. Siapa yang tahu. Setelah menunggu selama satu jam, mereka berdua sepertinya masih belum berniat melakukan langkah pertama. Sialan. Kedua wanita jalang ini sebenarnya mencoba mengulur waktu demi Sufang. Fansu berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu, mereka berteriak dengan marah. Kaisar Unidao mengangkat alisnya dan berkata, Jika kalian berdua tidak mengambil langkah pertama, saya akan membatalkan tantangannya. Iya. Suansin dan Dewi Luo berkata bersamaan. Kemudian, keduanya bergerak pada saat bersamaan. Segala jenis kekuatan magis yang mempesona ditampilkan. Itu sangat meriah. Pertempuran paling sengit sejak mereka memasuki istana terjadi di dunia susunan. Tidak hanya mempesona, tetapi juga sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik dalam waktu singkat. Para jenius yang hadir tidaklah bodoh. Sekilas mereka bisa tahu bahwa mereka sedang melakukan suatu tindakan. Namun aturan tidak melarangnya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Kaisar Unidao menutup matanya dan menutup mata terhadap pemandangan di dunia susunan. Adapun penghukum surga Yuantiamong lainnya, bahkan Kaisar mengabaikan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan ikut campur. Su Fang, yang terbakar dalam api kesengsaraan, melihat pemandangan di dunia susunan. Gelombang kehangatan melonjak di hatinya. Pertarungan antara Suansin dan Dewi Luo berlangsung selama sebulan. Itu benar-benar pertarungan yang sengit. Banyak orang jenius yang akan tertidur. Fan Su, Yi Loyang, Luo Singtian, dan yang lainnya mengertakkan gigi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Api kesengsaraan di tubuh Su Fang perlahan menghilang. Dia mengendalikan kekuatan kemajuan dan mulai menyerang tubuh fisiknya. Pada saat ini, Su Fang melihat bahwa kediaman ilahi, pusaran bintang, tubuh fisik, bukaan ilahi, dan roh yang semuanya memiliki tanda surgawi tambahan. Auranya bukan di tingkat ke-6, tapi ke-7. 2.190 Ini bukan waktu yang tepat untuk maju. Su Fang tersenyum pahit. Dewi Luo dan Suansin melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu, memberinya waktu untuk maju. Namun, Su Fang baru saja maju, dan tubuhnya dalam keadaan hampa. Bahkan jika dia menyelesaikan kemajuannya, akan sulit baginya untuk menahan tantangan berikutnya. Fan Su sengaja ingin mencegah Su Fang masuk 10 besar, jadi dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia menyelesaikan kemajuannya dalam waktu kurang dari sebulan. Apakah Su Fang ini manusia atau iblis? Su Fang telah berkultivasi kurang dari 200 ribu tahun, tapi dia sudah menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi. Kecepatan kemajuan seperti itu sungguh menakjubkan. Su Fang pasti memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar. Sayangnya, dia sudah maju saat ini. Tidak mungkin dia bisa melewati dua tantangan berikutnya. Apakah dia bisa masuk 10 besar atau tidak, penampilan Su Fang dalam tes masuk ini sudah cukup untuk menarik perhatian yang mulia penguasa. Dia juga akan dihargai di Yuan Tiamong. Banyak orang jenius berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan beberapa orang jenius dari dunia dewa kuno harus mengagumi Su Fang. Fan Su mencibir di dalam hatinya. Biarpun kedua pelacur itu sengaja mengulur waktu, akan sulit bagimu untuk masuk 10 besar kali ini. Jika aku punya kesempatan, aku tidak keberatan membunuhmu sama sekali. Dalam kehampaan, roh primordial muncul di depan hanya Kaisar Dao. Hanya Dao. Hanya Kaisar Dao yang tertawa. Sang Kiyu, kamu tidak bisa tenang lagi. Su Fang akan menjadi harapan umat manusia dalam menghadapi kiamat. Pada saat kritis ini, tentu saja saya harus datang dan melihatnya sendiri. Hanya Kaisar Dao yang mendengus. Beberapa orang tidak sabar menunggu dia mati secepat mungkin. Sekelompok orang bodoh yang berpikiran sempit. Yang mulia penguasa bergandengan tangan untuk menciptakan Yuan Tiamong. Beberapa klan dewa kuno telah memperlakukan Yuan Tiamong sebagai halaman belakang mereka. Su Fang tiba-tiba muncul untuk mencuri keuntungan mereka, dan dia sangat mempesona. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Sepertinya Su Fang tidak akan bisa memasuki alam surgawi Yuan Tiamong kali ini. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai bentuk pelatihan saja. Sudah waktunya bagi kedua sahabat Dao ini untuk mengakhiri trik kecil ini. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir orang lain akan mengkritik mereka. Hanya cahaya ilahi Kaisar Dao yang bersinar saat suara agungnya bergema di seluruh dunia formasi susunan, jika kalian berdua tidak menyelesaikannya dalam waktu dua jam, kalian berdua akan dianggap gagal. Dewi Luo dan Suan Sin tidak punya pilihan selain mengakhiri penampilan luar biasa mereka. Saat Suan Sin hendak mengaku kalah, Dewi Luo tiba-tiba berteriak, Aku bukan tandingan Phoenix Suan Sin. Aku mengaku kalah. Dewi Luo, kamu, Suan Sin terkejut. Ini hanya sepuluh kemenangan berturut-turut. Saya akan mulai dari awal. Dewi Luo tersenyum tipis, nada suaranya terdengar sombong. Dewi Luo hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk masuk sepuluh besar Yuan Tiamong. Sekarang dia secara sukarela menyerah, semua orang sangat terkejut. Su Fang juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti maksud Dewi Luo. Dunia formasi susunan menghilang. Suan Sin muncul di platform tempat Dewi Luo berada. Dia menjadi master arena lagi. Dewi Luo dikirim ke altar spiritual di bawah. Su Fang bertanya melalui transmisi suara, Dewi, apa maksudnya ini? Dewi Luo menjawab, Saya akan menantang Anda di babak selanjutnya. Cepat pulih. Su Fang segera memahami maksud Dewi Luo. Dia sangat tersentuh. Kemudian, tatapan tajam Dewi Luo menyapu altar spiritual di bawah. Banyak orang jenius, terutama Fansu, Yiloyang, dan yang lainnya, merasakan bahaya yang luar biasa di bawah tatapan Dewi Luo. Seluruh tubuh mereka terasa dingin. Kemudian, Dewi Luo mengungkapkan aura sombongnya. Saya akan menantang Su Fang di babak selanjutnya. Siapa yang berani merebutnya dari saya? Fansu tersenyum dingin dan berkata, Aku ingin merebutnya darimu. Lalu kenapa? Suara Dewi Luo sedingin es. Jika Anda berhasil menantang Su Fang, saya akan menantang Anda secara langsung. Saya akan menghancurkan jalur kultifasi Anda selama pertempuran. Jika Anda gagal, bahkan jika Anda memasuki Yuan Tiangong di masa depan, saya akan menggunakan segala cara untuk membuat Anda menderita selamanya. Bahkan bahasa San Sekerta pun tidak akan bisa melindungi Anda. Fansu merasa takut di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun di permukaan. Aku bukan orang yang bisa diancam. Kenapa aku harus takut pada wanita liar sepertimu yang muncul entah dari mana? Anda membunuh Nenek Mo yang bahasa San Sekerta dan merusak rencana bahasa San Sekerta. Ketika saya mengetahui siapa Anda, keluarga dan sekte Anda semua akan ditindas oleh kami. Adapun kamu, kamu akan menjadi mainanku. Segera setelah dia selesai berbicara. Seberkas kekuatan suci turun dari langit dan menyelimuti Fansu. Di bawah kekuatan ilahi ini, Fansu seperti seekor semut kecil. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan langit dan bumi menekannya seolah-olah langit sedang runtuh. Bisa. Fansu memuntahkan darah. Semua tulang di tubuhnya patah. Meskipun terlihat menyedihkan, itu bukanlah sesuatu yang abadi. Selama kepala dan hatinya tidak patah, dia bisa pulih dengan darah dan ki dalam sekejap. Dia hanya perlu mengonsumsi sebagian darah dan ki hidupnya. Mendesis. Darah dan ki melonjak di tubuh Fansu. Tubuhnya dengan cepat pulih. Namun, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara. Suaranya disegel oleh kekuatan ilahi. Fansu memandang orang yang menyerangnya. Dia sangat terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Orang yang menyerangnya hanyalah Dao Di. Fansu berkata dengan suara gemetar melalui roh primordialnya, Tuan Di, kamu. Pada saat ini, suara roh primordial meledak di benak Fansu. Dasar bodoh. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan langsung membunuhmu. Jika tidak, kamu akan membawa bencana bagi bahasa Sansekerta. Fansu benar-benar tercengang. Leluhur. Apakah kamu tahu siapa wanita itu? Junior ini tidak tahu. Nenek moyang ini juga tidak tahu. Namun, leluhur ini tahu bahwa tuannya adalah seseorang yang bahkan eksistensi tertinggi dari klan kekaisaran akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Ah. Rencana kebangkitan nenek moyang kita ditempatkan di alam dewa surga Brahma untuk mencegah bocornya rahasia. Tapi wanita itu merusaknya. Hanya setelah saya menyelidiki latar belakangnya secara pribadi, saya mengetahui bahwa dia memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tapi Anda ingin membunuh keluarga dan sektanya. Hmm. Fan Su merasa seperti seratus guntur surgawi bergemuruh di kepalanya. Ingat, kamu bisa menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menghancurkan jenius lainnya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu sesuai aturan. Jika kamu menggunakan kekuatan bahasa San Sekerta, bahkan bahasa San Sekerta pun tidak dapat melindungimu. Buah guntur kotor surga adalah terlalu bau untuk dicium. Bahkan aku tidak tahan. Suara San Sekerta berangsur-angsur memudar setelah teguran yang mulia didi. Pertama, Su Fang telah membuat reputasi Fan Su menjadi buruk. Kali ini masalah datang dari mulut. Dia telah disegel oleh Only Dao Di Zun. Dapat dikatakan bahwa dia mengalami nasib buruk akhir-akhir ini. Tentu saja, dia menyalahkan segalanya pada Su Fang. Dia memandang Su Fang dan mengertakkan gigi. Saat ini, Di Yuan telah menunjuk seorang jenius untuk memulai tantangan terakhir ronde ke-8. Su Fang tidak lagi ragu atau menahan diri. Dia membalik tangan kanannya dan Suan Guang mengeluarkan sejumlah besar pil, benda roh, permata, batu dewa, dan bahkan puluhan juta giyok dewa yang mengambang di depannya. Semua sumber daya ini adalah harta karun tingkat bumi dari perbendaharaan Raja Pelangi Emas. Su Fang berjanji akan meminta yang mulia didi untuk membangkitkan Raja Pelangi Emas setelah dia memasuki Yuan Tiamong. Raja Pelangi Emas tidak lagi pelit saat ini. Begitu banyak harta karun membuat mata beberapa orang jenius menjadi iri. Fan Su mencibir di dalam hatinya. Pil dan benda roh ini bagus, tapi berapa banyak yang bisa kamu telan dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu tidak takut tubuh dewamu akan meledak? Dan permata, batu dewa, dan giyok dewa itu tidak berguna untuk pemulihan. Apakah Anda hanya memamerkannya? Saat berikutnya. Semburan kekuatan suci meletus dari tubuh Su Fang. Kekuatan ilahi jalan surgawi tertinggi, yang melahirkan segala sesuatu dan berevolusi menjadi segala sesuatu, menyelimuti berbagai sumber daya yang melayang di depannya. Mendesis gelombang. Pil, benda roh, dan berbagai sumber daya lainnya mulai membusuk dalam sekejap, berubah menjadi keadaan aslinya. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi kekuatan ciptaan tertinggi dan tersedot ke dalam mulut Su Fang. Dalam kehampaan, terdengar seruan takjub. Apakah ini kekuatan ilahi yang dia ciptakan setelah memahami laut kekacauan? Segel ini mengandung kebijaksanaan jalan surgawi. Meski agak kasar, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dunia batin anak ini telah dikembangkan ke tingkat yang menakjubkan. Saya tidak tahu kekayaan macam apa yang diperoleh anak ini untuk mengembangkan dunia batin dan menciptakan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Jika Su Fang dibina dengan hati-hati, prestasinya tidak akan lebih lemah dari Diyuan. Dia pasti akan menjadi pilar ras manusia kita di masa depan. Sang Kiyu sungguh cerdas telah menemukan seorang jenius yang tiada taranya. Su Fang tentu saja tidak bisa mendengar diskusi para kaisar. Pada saat ini, kekuatan hidup agung di tubuhnya tiba-tiba meletus, melonjak dan melolong. Kekuatan hidupnya meningkat pesat. Tidak hanya itu, segel Yan besar menariki spiritual alami langit dan bumi dan berkumpul ke arahnya seperti tsunami. Di bawah kekuatan ilahi Yan yang agung, terjadi pembalikan. Tubuh Dewa Su Fang yang kosong dengan cepat pulih dengan kecepatan kultivasi yang seratus kali lebih cepat dari sebelumnya, dan auranya meningkat pesat. Pada saat ini, Diyuan telah mengalahkan penantang yang dia sebutkan. Ketika dia memandang Su Fang, matanya tidak lagi tenang, tetapi dipenuhi dengan keterkejutan dan sedikit rasa cemburu. Dewi Luo terbang ke depan Su Fang. Pada saat ini, identitasnya adalah seorang penantang. Hanya kaisar Dao yang mengaktifkan susunannya, dan keduanya muncul di dunia yang diciptakan oleh susunan dan kekuatan ilahi. Su Fang duduk bersila di udara dan mengeluarkan setumpuk sumber daya lainnya. Kemudian, dia membentuk segel lain dan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dewi Luo memandang Su Fang dengan tenang, dan cahaya aneh muncul di matanya yang dalam. Setelah sekitar enam jam, Su Fang berdiri. Pada saat ini, apakah itu tubuh fisiknya, energi ilahi di tubuhnya, atau energi yin yang dunia, semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Dewi Luo tersenyum tipis, lalu berteriak, saya mengaku kalah. Begitu saja, Su Fang memperoleh kemenangannya yang ke-9. Jika dia memenangkan pertandingan lain, dia akan bisa masuk sepuluh besar tes masuk istana, yang berarti dia bisa memasuki dojo alam surgawi Yuan Tiamong. Dunia susunan menghilang, dan Su Fang kembali ke peron. Tatapan tajamnya menyapu para jenius. Kemanapun pandangannya mendarat, semua jenius menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap matanya. Akhirnya, tatapan Su Fang tertuju pada Fan Su. Kamu ingin menantangku? Aku akan memberimu kesempatan. Makanapun pandang Ноhan. Terima kasih.